Heavenly Jewel Cheng Season 86, Pertempuran Besar Zhou Wei Qing menatap Huang Xing Yun dan Fen Tian dengan tatapan provokatif, jadi Apakah Anda memiliki kartu truf lagi? Bawa mereka keluar jika Anda melakukannya. Mari kita lihat apakah Anda lebih kuat dari kami. Ketika Zhou Wei Qing berbicara, pembangkit tenaga listrik wireless sekte di belakangnya juga merilis peralatan konsolidasi mereka. Yang paling menarik perhatian adalah tiga bersaudara Sangguan dan Tianer. Mereka berempat memiliki basis kultivasi di Heavenly Emperor Thier. Meskipun mereka hanya berada di tingkat bawah tingkat Kaisar Surgawi, berapa umur mereka sekarang? Tianer mengenakan God Van Kuising Heavenly Spirit Set yang sama dengan ayahnya. Namun, cahaya yang dipancarkan dari tubuhnya adalah warna emas yang lebih menyelaukan. Itu adalah warna emas yang bersinar dengan cahaya bintang. Fluktuasi sein energy yang kaya berasal dari sumber yang sama dengan Zhou Wei Qing. Yang paling mengejutkan adalah Sangguan Sue Er. Basis kultivasinya telah mencapai tingkat Kaisar Langit dan dia mengenakan set infinitum tanpa batas. Dari segi aura keseluruhan, mungkin dia tidak sebaik Sangguan Tianyang. Namun, orang tidak boleh lupa bahwa metode kultivasi Sangguan Sue berbeda dari Sangguan Tianyang. Niat pedangnya yang tajam dan ganas bahkan melampaui level serangan Sangguan Tianyang. Sangguan Feier juga mengenakan set peralatan konsolidasi 10 potong. Itu ramping dan mempesona. Setiap sambungan memiliki bilah tajam yang panjangnya lebih dari satu kaki. Di antara tiga saudara perempuan, set armor legendarisnya yang dipasangkan dengan permata fisik ganda miliknya adalah yang paling tebal. Sangguan Bing Er juga mengenakan 10 set baju besi legendaris. Itu bersinar dengan kecemerlangan emas kehijauan, terutama sepasang sayap Dewa Angin Besar di punggungnya. Itu sangat mempesona. Kekuatan Sekte Peerless benar-benar terungkap saat ini. Bahkan tanpa mempertimbangkan keberadaan suku elf, Sekte Peerless memiliki setidaknya satu pusat kekuatan Dewa Langit dan enam pusat kekuatan Kaisar Langit. Kekuatan ini cukup untuk memberi mereka kemuliaan tanah suci. Ini juga tanpa mempertimbangkan Sain Energy. Apakah Fen Tian dan Huang Xingyun masih memiliki kartu truf? Mungkin memang begitu, tapi itu adalah kartu truf yang tidak bisa mereka ungkapkan dengan mudah. Lakukan, Fen Tian berteriak keras. Dia mengangkat tangannya dan Destructive Divine Territory di udara tiba-tiba menabrak Natural Divine Territory seperti angin puyuh. Ekspresi Permaisuri elf tetap tidak berubah. Tongkat hijau Zamrut muncul dari udara tipis di tangan kanannya. Dia mengarahkan tongkatnya ke depan, dan domain ilahi alamnya langsung menutupi langit dan bumi. Itu berubah menjadi kekuatan alam yang tak terhitung jumlahnya dan menyerbu ke depan. Dua domain ilahi besar bertabrakan dengan keras di langit. Apa yang paling mengejutkan Fen Tian adalah bahwa Destruction Divine Domain miliknya, yang selalu berhasil, sebenarnya tidak dapat memiliki efek melahap dan menghancurkan Natur Divine Domain Elven Empress. Itu jelas bukan energi atribut alam yang sederhana. Ada juga kehadiran Sain Energy di dalamnya. Energi suci kehidupan, itu adalah salah satu klasifikasi dari genesis Sain Energy. Mungkin, Life Sain Energy tidak semurni Destruction Energy milik Fen Tian dan Huang Xingyun. Namun, dalam hal kekuatan keseluruhan, Permaisuri Elf dan 12 tetua suku Elf berada di atas mereka. Karena alasan ini, tidak ada dari mereka yang bisa menang dalam tabrakan antara wilayah ilahi. Pada saat yang sama ketika wilayah dewa bertabrakan, pembangkit tenaga listrik dari kedua sisi bergerak pada saat yang sama. Sue Aotian menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa fondasi ribuan tahun gunung salju surgawi tidak akan dipertahankan hari ini. Di punggung Huyao dan Duosi, sejumlah besar pembangkit tenaga listrik dari Blood Red Hell dan Love Valley turun dari langit. Bersama dengan pembangkit tenaga listrik di tanah, mereka dengan gila-gilaan menyerang Sekte Peerless, Gunung Salju Surgawi, dan Istana Hamparan Surga. Karena penambahan pendatang baru ini, kekuatan dan jumlah mereka secara keseluruhan telah jauh melampaui Sekte Peerless dan tiga Great Saint Lens. Ditambah dengan fakta bahwa atribut penghancur memiliki asal yang sama, saat mereka menerkam, seluruh langit langsung dipenuhi dengan energi penghancur. Longxia masih pergi mencari Shen Mo. Sebelumnya, mereka belum bisa menentukan pemenangnya. Saat ini, tentu saja, mereka tidak akan pelit dengan kekuatan mereka sendiri. Tak satupun dari mereka ingin mempengaruhi pihak mereka sendiri karena serangan mereka sendiri. Karena alasan ini, keduanya naik ke langit pada saat yang sama seolah-olah mereka memiliki pemahaman yang diam-diam. Mereka mulai mencari medan perang mereka di langit. Huang Sing Yun dan Yun Ruoyu, di sisi lain, memimpin sekelompok pembangkit tenaga listrik dari lembah cinta dan menyerang istana hamparan surga. Dua naga raksasa di langit turun dari langit dan menyerbu menuju gunung salju surgawi. Infinitum tanpa batas, rotasi bintang dan bulan. Sangguan Tianyang berteriak dengan mata terbuka lebar. 108 pembangkit tenaga listrik dari Heavens Expanse Palace bergerak pada saat bersamaan. Awan putih langsung menyebar dan gelombang energi besar bertabrakan dengan keras dengan Huang Sing Yun dan istrinya. Formasi besar infinitum hamparan surgawi jauh lebih kuat daripada versi biasa dari formasi besar infinitum hamparan surgawi yang digunakan untuk menangani Su Eao Tian. Kali ini, sebenarnya berhasil memblokir Huang Sing Yun dan istrinya. Jumlah pembangkit tenaga listrik dari lembah cinta dan neraka merah darah mendekati 400. Di sisi lain, jumlah pembangkit tenaga listrik dari Heavens Expanse Palace, Peerless Sec, dan Heavenly Snow Mountain hanya sedikit lebih dari 200. Ini masih menghitung binatang surgawi yang menjaga gunung salju surgawi. Di langit, cahaya akuamarin bergulir dan alam ilahi teritori dengan paksa menyelimuti Hu Yiao dan Duo Xi yang turun dari langit. Lagi pula, Hu Yiao juga merupakan pembangkit tenaga tingkat dewa surgawi tingkat maksimum. Setelah memiliki atribut penghancuran, dia secara alami menjadi lebih kuat. Di sisi lain, Duo Xi juga telah berevolusi ke tingkat atas dari tingkat dewa surgawi. Dia sudah memiliki satu kaki di level maksimum. Dari segi kekuatan, mereka sama sekali tidak kalah dengan Fen Tian dan Huang Xing Yun. Mengaum. Di tengah raungan hirup pikuk, kedua naga raksasa itu mengamuk hampir seketika. Mereka dibebankan kiri dan kanan di Life Divine Territory. Fluktuasi energi yang mengerikan hampir secara instan mengubah istana salju surgawi di puncak gunung salju surgawi menjadi debu. Ayo naik ke langit, kata permaisuri elf dengan suara berat. Dia memimpin 12 tetua elf dan naik ke langit pada saat yang bersamaan. Dengan bantuan Natural Divine Territory, mereka memancing kedua naga raksasa itu menjauh dari medan perang untuk sementara. Zhou Wei Qing memiliki pandangan yang sangat baik tentang situasi keseluruhan. Ketika Hui Yao dan Duo Xi muncul, dia sudah tahu bahwa jika kedua naga raksasa ini muncul di medan perang, kekuatan binatang surgawi gunung salju surgawi akan sangat melemah. Dihadapkan dengan tekanan dari garis darah kaisar naga, mungkin mereka bahkan tidak akan mampu melepaskan setengah dari kekuatan mereka. Untuk alasan ini, dia meminta permaisuri elf dan suku elf untuk menangani dua naga raksasa itu. Pertama-tama, mereka tidak akan dirugikan dalam hal garis keturunan dan tidak akan terpengaruh oleh tekanan dari dua naga raksasa. Pada saat yang sama, Zhou Wei Qing tidak ingin menyakiti Hui Yao dan Duo Xi. Hanya dengan kekuatan suku elf saat ini mereka dapat sepenuhnya menekan mereka tanpa menyakiti mereka. Pada saat yang sama, Zhou Wei Qing juga berpikir demi suku elf. Suku elf adalah suku yang baik dan damai. Mereka tidak suka membunuh. Selain itu, mereka sangat kurang dalam pengalaman tempur yang sebenarnya. Untuk alasan ini, meskipun mereka tampaknya memiliki total lima pembangkit tenaga tingkat dewa surgawi, dalam pertempuran yang sebenarnya hanya permaisuri elf yang cukup kuat. Begitu mereka bergabung dengan medan perang, kemungkinan besar mereka akan terluka. Jika itu terjadi, bagaimana Zhou Wei Qing akan menjelaskannya kepada permaisuri elf? Tentu saja, karena suku elf harus berhadapan dengan dua naga raksasa, tekanan di medan perang semakin besar. Jumlah pembangkit tenaga listrik dari Blood Red Hell dan Love Valley jauh melebihi perkiraan Zhou Wei Qing sebelumnya. Suku elf dan dua naga raksasa naik ke langit. Fen Tian tidak mengikuti mereka. Dia tahu betul bahwa pertempuran di puncak gunung salju surgawi adalah yang paling penting, terutama Zhou Wei Qing. Pada saat ini, Fen Tian akhirnya mengerti bahwa di antara tiga tanah suci musuh, jiwa yang sebenarnya bukanlah sangguan Tianyang atau Sue Ao Tian. Itu adalah Zhou Wei Qing, pemimpin sekte muda dari sekte peerless. Dia adalah pemimpin musuh. Jelas bahwa semuanya berada di bawah kendalinya. Karena Zhou Wei Qing mampu mengeluarkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik dari suku elf, tidak ada keraguan bahwa dia adalah pemimpinnya. Bagaimana dia tahu bahwa pada kenyataannya, bahkan istana hamparan surga dan gunung salju surgawi baru saja mengetahui bahwa Zhou Wei Qing memiliki kartu truf seperti itu. Dua cahaya dingin yang sangat tajam keluar dari mata Fen Tian dan menembak langsung ke arah Zhou Wei Qing. Zhou Wei Qing balas menatapnya dengan provokatif. Namun, dia tidak takut sama sekali. Meskipun basis kultivasinya masih di tingkat maksimum dari tingkatan kaisar surgawi dan belum menembus ke tingkat dewa surgawi, dia tidak takut sama sekali ketika menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi tingkat maksimum seperti Fen Tian. Dia mengayunkan palu kembar di tangannya dan mengarahkan palu di tangan kanannya ke Fen Tian. Cahaya bintang yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Lingkaran nebula berputar melayang di atas kepala Zhou Wei Qing. Kali ini, luas nebula hanya berdiameter sekitar 5 meter. Itu hanya mencakup Zhou Wei Qing. Namun, saat dia bermandikan cahaya nebula, dada Zhou Wei Qing juga menyala. Starcrux Saint Nucleus Core dan Astral Divine Territory beresonansi satu sama lain. Nebula Saint Energy emas dari sebelumnya perlahan berubah menjadi warna platinum. Gelombang Saint Energy yang murni dan kaya tiba-tiba keluar dari tubuh Zhou Wei Qing. Gelombang Saint Energy yang kaya menyebabkan beberapa pembangkit tenaga neraka merah darah yang menyerangnya berhenti di jalur mereka. Mereka tidak berani mendekatinya dengan ketakutan tertulis di wajah mereka. Ekspresi Fen Tian juga berubah. Meskipun ada jarak beberapa ratus meter di antara mereka, dia dapat dengan jelas merasakan ancaman mengerikan yang dibawa Zhou Wei Qing kepadanya. Aura Saint Energy berwarna platinum yang bercampur dengan beberapa Saint Energy berwarna emas justru menyebabkan destruction energy di tubuhnya terasa tertekan. Tidak ada keraguan bahwa energi penghancurannya memucat dibandingkan dengan energi penciptaan Zhou Wei Qing. Inilah perbedaan atribut mereka. Fen Tian menggenggam tangannya di atas kepalanya. Di bawah penutup set baju sirah legendarisnya, sebuah pedang besar berwarna merah muncul di tangannya. Tanpa gerakan mewah, dia menebaskan pedang ke arah Zhou Wei Qing. Cahaya umu tua berubah menjadi bilah cahaya raksasa. Di bawah latar belakang devoring mautes raksasa yang tak terhitung jumlahnya di langit, itu menebas langsung ke arah Zhou Wei Qing. Zhou Wei Qing mendengus dingin. Palu kekuatan Dewa Ganda di tangannya berubah sepenuhnya menjadi platinum di bawah rendering ngebula Saint Energy. Dia membuat gerakan ke atas. Asteris BOOM Asteris sebuah ledakan besar terdengar, menyebabkan gelombang kejut besar di ruang sekitarnya. Bilah cahaya umu gelap hancur, dan Zhou Wei Qing dipaksa mundur dua langkah sebelum dia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya. Sedikit penghinaan muncul di sudut mulutnya. Zhou Wei Qing mengerti bahwa Feng Tian berusaha menekannya dengan kekuatannya. Namun, dengan kemurnian nebulas Saint Energy-nya, bagaimana dia bisa takut padanya? Bab 852 Sepasang sayap raksasa terbentang di belakang punggung Zhou Wei Qing saat transformasi Dewa Iblis Naga Harimau dilepaskan sepenuhnya. Palu di tangan kirinya menunjuk ke langit saat sayap di punggungnya mengepak dengan keras. Zhou Wei Qing melonjak ke langit juga. Langit adalah medan perang sebenarnya dari pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Jika tidak, dengan pembangkit tenaga tingkat Dewa Surgawi seperti mereka terus-menerus bentrok di Gunung Salju Surgawi, tidak akan butuh waktu lama bagi pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi dan Kaisar Surgawi untuk dihancurkan setelah tabrakan mereka. Zhou Wei Qing telah melawan Permaisuri Elf secara langsung ketika dia masih berada di tingkat Kaisar Surgawi tingkat menengah. Sekarang dia berada di tingkat maksimum Kaisar Langit. Mengapa dia takut pada Fentyan? Energi penciptaan dan energi penghancur saling menahan. Sein energi murni Zhou Wei Qing sepenuhnya dikembangkan oleh dirinya sendiri sementara Destruction Energy Fentyan diperoleh dari kekuatan eksternal. Tidak peduli apa, itu tidak mungkin untuk bersaing dengan Sein energi Zhou Wei Qing dalam hal kemurnian. Saat mereka berdua naik ke langit, seluruh medan perang terbagi menjadi lima area. Pertempuran di langit adalah antara Suku Peri dan Dua Naga, bentrokan tingkat Dewa Surgawi antara Long Xia dan Shen Mo, dan pertempuran antara Zhou Wei Qing dan Fentyan. Di tanah, pembangkit tenaga tingkat Dewa Surgawi, Huang Xing Yun dan istrinya, bertempur melawan formasi besar infinitum Hamparan Surgawi dari Istana Hamparan Surgawi dan ratusan pembangkit tenaga Lembah Cinta dan Raka Merah Darah yang mengepung gunung Salju Surgawi dan pembangkit tenaga Sekte Peerless dipimpin oleh Sue Aotian. Dalam hal kekuatan, Suku Elf sedikit lebih unggul dalam pertempuran di langit. Namun, kemampuan tempur Suku Naga lebih kuat dari Suku Elf pada level yang sama. Selain itu, Permaisuri Elf telah menerima instruksi dari Zhou Wei Qing untuk tidak menyakiti mereka. Dalam kebuntuan, hasilnya tidak dapat ditentukan dalam waktu singkat. Long Xia dan Shen Mo juga seimbang. Hasilnya tidak dapat ditentukan dalam waktu singkat. Ada pun pertempuran antara Zhou Wei Qing dan Fen Tian, itu adalah kunci dari kuncinya. Namun, hasilnya tidak dapat ditentukan dalam waktu singkat. Dapat dikatakan bahwa tiga pertempuran di langit membutuhkan banyak waktu untuk ditentukan. Di tanah, meskipun formasi hebat infinitum hamparan istana-hamparan surga sangat kuat, Huang Xing Yun dan istrinya telah bekerja sama sepanjang hidup mereka. Sekarang mereka berdua adalah pembangkit tenaga tingkat dewa surgawi tingkat atas, bahkan jika mereka tidak dapat menghancurkan formasi besar infinitum hamparan surgawi, mereka masih dapat sepenuhnya menahan pusat tenaga istana hamparan surga. Dengan cara ini, pertempuran antara keempat pihak bisa dikatakan menemui jalan buntu. Satu-satunya pertempuran yang memiliki keuntungan dan kerugian yang jelas adalah pertempuran dengan orang terbanyak. Meskipun Sueo, Tian menjaga gunung salju surgawi, jumlah musuh empat kali lipat jumlah mereka. Selanjutnya, semuanya memiliki atribut penghancuran. Hampir segera setelah pertempuran dimulai, mereka benar-benar ditekan. Di hadapan serangan hiru pikup dari Blood Red Hell dan Love Valley, mereka hanya bisa mengambil sikap bertahan. Lagi pula, ada lebih dari 70 pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Langit di sisi neraka merah darah dan lembah cinta, dan ada lebih dari 300 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi yang tersisa. Dengan atribut penghancuran, mereka bahkan dapat bergabung untuk mendirikan wilayah kehancuran yang sangat kuat. Dengan hanya satu serangan, Gunung Salju Surgawi telah kehilangan enam atau tujuh binatang surgawi penjaga. Di sisi Gunung Salju Surgawi, binatang surgawi penjaga Gunung Salju Surgawi hanya memiliki sekitar 100 kekuatan tempur. Sekte Peerless bahkan lebih menyedihkan karena mereka hanya memiliki sekitar selusin orang secara total. Situasi di medan perang sudah sangat jelas. Selama orang-orang dari Gunung Salju Surgawi dan sekte tanpa tanding terbunuh, pembangkit tenaga listrik dari Lembah Cinta dan Raka Merah Darah akan dapat membantu Huang Sing Yun dan istrinya. Pada saat itu, formasi besar infinitum hamparan surgawi pasti tidak akan mampu menahan mereka. Setelah tanah diselesaikan, apakah langit masih menjadi masalah? Satu-satunya masalah adalah suku elf. Namun, selama mereka membentuk pengepungan pada akhirnya, apakah suku elf masih bisa menahannya? Meskipun Zhou Weiking telah mengundang begitu banyak pembangkit tenaga listrik dari suku elf, neraka merah darah dan Lembah Cinta masih berada di atas angin dalam situasi keseluruhan. Zhou Weiking tidak mengharapkan situasi seperti itu terjadi. Masalah utamanya sebenarnya adalah suku elf. Kebaikan dan perlawanan suku elf terhadap pembunuhan telah menyebabkan mereka tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Selain itu, kemunculan kolosal Dragon Hui Yao dan istrinya juga di luar dugaan Zhou Weiking. Situasi di medan perang menjadi rumit karena hal ini. Su Yao, Tian terus melambaikan tongkat roh dewa di tangannya. Dengan bantuan wilayah ilahi roh surgawi, dia hampir tidak mampu melawan wilayah ilahi penghancur lawan. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melawan wilayah ilahi yang didirikan oleh lawan. Jika tidak, begitu energi penghancur menyelimuti mereka, mereka akan dimusnahkan seluruhnya dalam waktu kurang dari satu jam. Sebagai mantan pembangkit tenaga listrik nomor satu di dunia, Su Yao, Tian tidak pernah merasa dirugikan sebelumnya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini karena Tianer juga menggunakan tongkat roh dewa untuk melepaskan energi suci untuk membantunya menahan energi penghancur. Kalau tidak, energi penghancur yang dilepaskan oleh 400 pembangkit tenaga musuh bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Su Yao, Tian sendirian. Meskipun Raja Harimau Su Yao, Ying dan situs Raja Singagu sangat kuat menunggang binatang surgawi mereka, jelas bahwa pembangkit tenaga neraka merah darah telah mempraktikkan kerja sama untuk waktu yang lama. Mereka tidak akan pernah memberi mereka kesempatan untuk bertarung satu lawan satu. Di bawah serangan bersama, mereka selalu bisa memaksa mereka mundur selangkah demi selangkah. Di sisi Gunung Salju Surgawi dan Sekte Pirless, orang-orang yang benar-benar mematikan adalah selusin orang dari Sekte Pirless. Di antara mereka, yang paling jelas adalah Sangguan Suer. Sangguan Suer yang mengenakan set infinitum tanpa batas penuh seperti pedang tajam yang terhunus. Armor kristal yang berkilau dan tembus pandang di tubuhnya seperti lapisan gelatin. Awan berputar-putar di dalam dan tidak memiliki bentuk yang tetap. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah pedang infinitum tanpa batas di tangan Sangguan Suer. Kekuatan set infinitum tanpa batas sebelas bagian segera ditampilkan di medan perang. Dengan satu orang dan satu pedang, Sangguan Suer menyerang formasi pertempuran musuh. Kilau pedang seputih salju seperti naga yang muncul dari laut. Itu memilih cara paling langsung untuk menembus ke depan. Pada saat yang sama, setidaknya selusin pembangkit tenaga listrik dari Blood Red Hell dan Love Valley menyerang Sangguan Suer yang sedang menyerang ke depan. Namun, ketika serangan mereka mendarat di tubuh Sangguan Suer, yang bisa mereka rasakan hanyalah kabut tebal. Seolah-olah semua serangan mereka menghilang ke dalam air. Di sisi lain, niat pedang mengerikan yang keluar dari tubuh Sangguan Suer merenggut nyawa dua pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi dalam sekejap. Inti-inti Surgawi yang dikonsolidasikan oleh Sangguan Suer sama dengan kedua saudara perempuannya. Keduanya adalah Halksein Nucleus Kores. Oleh karena itu, atribut penghancuran memiliki pengaruh yang kecil padanya. Sejak dia masih muda, dia telah berlatih ilmu pedang dengan rajin. Aura tajam yang keluar dari niat pedangnya yang kuat tak terkalahkan. Bahkan pembangkit tenaga Kaisar Surgawi harus menghindari Sangguan Suer yang mengenakan set infinitum tanpa batas penuh. Mereka tidak berani melawannya secara langsung. Oleh karena itu, Sangguan Suer seperti orang yang berbeda. Dia bergerak bebas dalam formasi pertempuran musuh. Pusat kekuatan Kaisar Langit hampir tidak bisa mempertahankan atau menghindari serangannya. Namun, hanya dalam waktu singkat, tujuh pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi mati di bawah pedangnya. Empat dari mereka berubah menjadi kerangka segera setelah mereka mati. Bagaimana mungkin raka merah darah dan lembah cinta menumbuhkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi dan Kaisar Surgawi hanya dalam beberapa tahun. Sama seperti mereka yang menyergap Zhou Wei King saat itu, lebih dari separuh pembangkit tenaga listrik ini menggali kuburan leluhur mereka dan membangkitkan tulang leluhur mereka untuk membantu mereka dalam pertempuran. Di antara tulang-tulang ini, hanya sedikit dari mereka yang dapat memulihkan ingatan mereka. Kebanyakan dari mereka hanyalah mesin pembunuh. Sue Aotian pernah mendengar tentang situasi ini dari Tianer sebelumnya. Namun, ketika dia melihatnya sendiri, dampaknya bahkan lebih besar. Setidaknya mereka berdua seen lens. Namun, neraka merah darah dan lembah cinta bahkan tidak menginginkan nenek moyang mereka lagi. Ini membuat dewa gunung-gunung salju Surgawi membenci mereka sampai ke intinya. Untungnya, serangan sangguan Sue Aotian memungkinkan gunung salju Surgawi dan pusat kekuatan sekte Peerless untuk menstabilkan pijakan mereka. Mereka berkumpul bersama untuk membentuk formasi padat dan nyaris tidak bisa menahan serangan musuh. Jumlah korban di kedua belah pihak terus meningkat. Orang-orang yang paling menderita kerusakan adalah Guardian Beast dari Heavenly Snow Mountain. Apa yang harus dia lakukan? Pada saat ini, hati Sue Aotian dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak sabar untuk menyerbu ke dalam formasi musuh dan meledakan inti-inti surgawinya untuk binasa bersama musuh. Ini adalah gunung salju Surgawi miliknya. Namun, dalam pertempuran sesingkat itu, puncak gunung salju Surgawi sudah berantakan. Kastil salju Surgawi telah lama dihancurkan. Bagaimana mungkin penguasa gunung-gunung salju Surgawi tidak marah? Namun, dia tahu betul bahwa meskipun dia ingin menghancurkan diri sendiri, itu tidak akan semudah itu. Pada saat itu, mungkin musuh tidak akan musnah seluruhnya. Namun, dia takut tidak ada seorang pun dari sisinya yang dibiarkan hidup. Bahkan mungkin mempengaruhi istana hamparan surga yang tidak jauh. Tentu saja, mustahil baginya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Namun, jika ini terus berlanjut, situasinya hanya akan menjadi lebih buruk. Perbedaan antara musuh dan pihaknya terlalu besar. Bahkan jika musuh tidak memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat dewa Surgawi, mereka masih bisa mengandalkan keunggulan mereka dalam atribut untuk menekan gunung salju Surgawi dan sekte Pirless. Sueo, Tian, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa Surgawi, harus berusaha sekuat tenaga untuk bertahan melawan mereka. Dia bahkan tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran. Dapat dikatakan bahwa ini adalah masalah hidup dan mati saat ini. Sepertinya empat medan perang lainnya dalam keadaan seimbang untuk saat ini. Suku elf masih memiliki keuntungan yang jelas. Namun, pada kenyataannya, begitu hasil dari pertempuran ini diputuskan, itu akan segera menimbulkan reaksi berantai. Tepat pada saat kritis ini, tiba-tiba, raungan naga yang dalam dan agung terdengar, dan sesosok raksasa melonjak dari tebing di samping gunung salju Surgawi. Embusan angin kencang bertiup, dan tekanan tajam langsung menuju ke tengah formasi pertempuran kedua belah pihak. Itu benar-benar memaksa pembangkit tenaga listrik dari Blood Red Hell dan Love Valley yang menyerang di depan untuk berhenti sejenak. Momentum pengisian mereka juga berhenti sejenak. Itu adalah naga hitam besar. Aura gelap yang kuat terus-menerus meletus dari tubuhnya yang besar. Ketika Sueo Tian merasakan atribut kegelapan yang meletus dari tubuhnya, hatinya menjadi dingin. Sudah berakhir, musuh sebenarnya memiliki naga hitam. Naga hitam tingkat Dewa Surgawi. Dengan tambahan naga hitam ini, bagaimana pertempuran ini akan berlanjut. Tidak ada keraguan bahwa mereka akan kalah. Bab 853 Klan naga selalu berada di puncak binatang Surgawi. Meskipun naga hitam di depan mereka tidak memiliki garis darah kaisar naga yang kuat, itu tetaplah naga raksasa. Dengan kekuatannya dan tekanan aura garis keturunannya, mustahil bagi sekte peerless dan tentara koalisi Gunung Salju Surgawi untuk memenangkan perang ini. Aura keputus asaan keluar dari tubuh Sue Aotian, dan bahkan Divine Heavenly Spirit Set di tubuhnya memancarkan lapisan cahaya putih. Cahaya tegas mulai muncul di mata Sue Aotian. Dia sudah siap untuk mati dalam pertempuran. Sebagai penguasa gunung dari Gunung Salju Surgawi, jika dia mati di medan perang, dia tidak lagi siap untuk bertahan melawan atribut penghancuran. Namun, pada saat ini, suara Tianer tiba-tiba terdengar di telinganya. Ayah, jangan gegabuh. Itu milik kami. Setelah mendengar kata-kata Tianer, Sue Aotian tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Apa katamu? Itu, itu milik kita. Wajah Tianer tampak sedikit pucat. Namun, dia masih mengangguk pada akhirnya. Bukankah karena menantu laki-lakimu yang baik itu main perempuan? Sebelumnya, Sue Aotian terlalu keras kepala karena prasangkanya. Menurutnya, jika musuh bisa mendapatkan dua naga raksasa, secara alami ada kemungkinan yang ketiga. Selain itu, ini adalah naga hitam yang memancarkan atribut kegelapan. Dengan atribut ilahi, mudah baginya untuk bermusuhan. Itu sebabnya dia langsung mengira itu adalah musuh. Pada saat ini, setelah mendengarkan kata-kata Tianer, Sue Aotian memfokuskan pandangannya lagi. Dia melihat seorang wanita berdiri di atas kepala naga hitam. Karena fakta bahwa wanita itu berpakaian hitam, tidak terlihat jelas dibalik kedok energi kegelapan yang kaya di tubuh Blackfin Dragon. Dia bersandar pada tanduk di atas kepala Blackfin Dragon. Wajah cantiknya terasa dingin. Samar-samar orang bisa melihat niat membunuh yang tegas dan keagungan yang tinggi dan perkasa di matanya. Begitu naga hitam raksasa muncul di medan perang, ia memuntahkan gelombang api naga tirani. Meskipun pembangkit tenaga Blood Red Hell dan Love Valley tidak takut karena mereka telah bergabung, ini masih merupakan serangan mendadak. Selain itu, itu adalah serangan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Mereka tidak punya pilihan selain mundur dengan cepat dan melawannya bersama. Apakah wanita yang mengendarai naga hitam dan bergegas ke medan perang pada saat paling kritis ini bukan hutang cinta yang telah ditanggung Zhou Weiking di daratan Surgawi Misterius, Dongfang Hanyu? Iya, ini adalah kartu truf Zhou Weiking lainnya, kartu truf yang bahkan lebih tak terduga. Dengan kata lain, itu adalah kartu truf yang tak berdaya. Belum lama ini, Dongfang Hanyu mengendarai Blackfin Dragon dan tiba-tiba-tiba di daratan tanpa batas. Dengan bantuan Blackfin Dragon, dia berhasil menemukan Zhou Weiking melalui koneksi Sane Energy antara dia dan Zhou Weiking. Ini juga alasan mengapa wanita kepercayaan Zhou Weiking tidak memperlakukannya dengan baik sebelumnya. Hanya sanggupan Bing Er yang tahu tentang hubungan antara Zhou Weiking dan Dongfang Hanyu. Gadis-gadis lain tidak menyadarinya. Akan aneh jika mereka senang seseorang datang mengetuk pintu mereka. Karena Grand Tournament of St. Lens akan segera dimulai, Zhou Weiking tidak punya waktu untuk menjelaskan dirinya sendiri. Akibatnya, ia ditinggalkan oleh istri-istrinya. Namun, dia tidak bisa menyalahkan Dongfang Hanyu. Siapa yang memintanya untuk tidak bisa mengendalikan keinginannya? Tujuan kunjungan Dongfang Hanyu ke Zhou Weiking sederhana saja. Dia hanya perlu memberitahu Zhou Weiking satu hal dan itu cukup membuat Zhou Weiking tertegun. Dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa dia ada di sini. Dongfang Hanyu memberitahu Zhou Weiking bahwa belum lama ini, dia telah melahirkan seorang putra untuknya. Ya, itu satu kali. Dongfang Hanyu sedang mengandung anak Zhou Weiking. Anak itu ditinggalkan di daratan surgawi misterius dan akan menjadi penerus berikutnya dari daratan surgawi misterius. Tujuan kunjungan Dongfang Hanyu kali ini sederhana. Dia ada di sini untuk mengajukan syarat kepada Zhou Weiking. Anak itu tidak bisa hidup tanpa ayah. Dia meminta Zhou Weiking pergi ke daratan surgawi misterius untuk tinggal selama sebulan setiap tahun untuk menemaninya dan anaknya. Sebagai tuan istana dari istana surgawi yang misterius, karakter Dongfang Hanyu sangat sulit untuk dimulai. Selain kondisi ini, dia ingin menduduki Zhou Weiking selama sebulan. Secara alami, dia tidak rukun dengan Tianer, tiga saudara perempuan sangguan, dan penyihir kecil. Pada akhirnya, Zhou Weiking yang malang langsung dibuang ke istana yang dingin. Beberapa hari sebelum dia datang ke Gunung Salju Surgawi untuk berpartisipasi dalam Grand Tournament of St. Lens, gadis-gadis itu mengabaikannya. Meskipun Dongfang Hanyu tidak rukun dengan gadis-gadis lain, dia tetap datang ketika dia mendengar bahwa Zhou Weiking mungkin menghadapi pertempuran sampai mati di Gunung Salju Surgawi. Secara alami, dia tidak akan muncul sebelum ini. Dia tidak mau bersama Tianer dan yang lainnya. Pada saat kritis ini, dia akhirnya bergerak. Meskipun dia sangat marah pada kesetiaan Zhou Weiking, dia masih tahu apa yang lebih penting. Dongfang Hanyu menarik napas dalam-dalam. Aura yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Dalam sekejap, sinar cahaya kemasan gelap bersinar dari tubuhnya satu demi satu. Dia segera memasuki kondisi transformasi Blackfin Dragon. Dongfang Hanyu memiliki garis keturunan Blackfin Dragon di tubuhnya. Meskipun masih ada celah tertentu antara transformasi Naga Iblis Hitam dan transformasi Dewa Iblis Naga Harimau Zhou Weiking, keuntungan terbesar dari transformasi Naga Iblis Hitamnya adalah bahwa dia dapat dengan sempurna mengintegrasikan dirinya dengan Naga Iblis Hitam dalam pertempuran. Dalam aspek ini, bahkan pembangkit tenaga listrik di Gunung Salju Surgawi yang menunggang binatang Surgawi tidak bisa dibandingkan dengannya. Sepasang sayap raksasa terbentang dari punggung Dongfang Hanyu, set baju besi legendaris yang pernah dia tunjukkan di depan Zhou Weiking juga ada di tubuhnya. Armor skala emas gelap muncul di tubuhnya satu demi satu. Segera, dia telah menyelesaikan enam armor. Bagian ketujuh adalah helm. Helmnya tampak seperti mulut naga. Itu tidak memiliki kecantikan seorang wanita tetapi dipenuhi dengan aura yang kuat. Sebuah topeng menutupi wajahnya yang halus. Tujuh potong. Tujuh bagian dari set armor legendaris telah selesai. Segera, bagian kedelapan mulai muncul. Potongan kedelapan memanjang dari pinggangnya. Dalam cahaya kemasan gelap yang intens, bidak kedelapan digabungkan dengan tanduk Blackfin Dragon di punggungnya, dengan kuat menempelkan tubuhnya di atas kepala Blackfin Dragon. Armor emas gelap terbalik ke bawah dan benar-benar digabungkan dengan kepala Blackfin Dragon. Lapisan energi atribut kegelapan yang menakutkan meletus dari tubuh Blackfin Dragon. Energi kegelapan yang intens mengalir ke tubuh Dongfang Hanyu melalui tanduk. Cahaya kemasan gelap ke-9 muncul saat ini. Kali ini, armor tersebut benar-benar muncul langsung di tubuh Blackfin Dragon. Armor emas gelap memanjang dari kaki Meng Sing dan memasang kakinya di atas kepala Blackfin Dragon. Armor itu memanjang ke bawah di sepanjang leher Blackfin Dragon dan menutupi skala terbalik di bawah leher Blackfin Dragon. Itu terus memanjang hingga menutupi seluruh leher Blackfin Dragon. Ya, ini adalah set armor naga Blackfin Dongfang Hanyu. Saat itu, dia mengandalkan kombinasi set baju besi ini dan naga Blackfin untuk mengalahkan naga Laut Dreadfin dengan paksa. Sekarang, dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Bahkan Dongfang Hanyu sendiri tidak menyangka karena dia mengandung anak Zhou Wei Qing, ada benih energi suci yang asli di tubuhnya. Saat dia melahirkan anak itu, basis kultifasinya dengan paksa dinaikkan dari level maksimum tier Kaisar Surgawi ke level lebih rendah dari tier Dewa Surgawi. Dongfang Hanyu di tingkat bawah tingkat Dewa Surgawi dan naga Blackfin yang juga berada di tingkat bawah tingkat Dewa Surgawi, tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Cahaya kemasan gelap ke-10 menyala lagi. Kali ini, cahaya kemasan gelap bersinar dari atas kepala mengsing. Raungan merdu naga terdengar dari mulut Blackfin Dragon. Raungan naga yang kuat menyebabkan pembangkit tenaga listrik di sekitarnya dari neraka merah darah dan lembah cinta mundur. Fluktuasi energi yang dihasilkan oleh kombinasi dua Dewa Surgawi terlalu menakutkan. Di langit, sosok berbentuk naga raksasa dengan panjang seribu kaki muncul samar-samar. Karena itu juga hitam, tidak jelas di wilayah ilahi yang merusak. Namun, itu benar-benar ada. Ini adalah wilayah ilahi naga iblis yang dirilis bersama oleh naga iblis hitam dan Dongfang Hanyu. Kemudian, cahaya kemasan ke-11 menyala dari tubuhnya. Tombak emas gelap raksasa digantum di depannya. Tombak itu panjangnya 7 meter. Itu tebal di tengah dan meruncing di kedua ujungnya. Itu benar-benar hitam. Ada pahatan relief dua naga melingkar di atasnya. Di persimpangan dua naga di tengah tombak ada manik merah terang. Cakar naga kanan Dongfang Hanyu mendarat di manik di saat berikutnya, yang juga merupakan bagian tengah tombak. Berdengung. Aura yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Blackfin Dragon dan Dongfang Hanyu. Warna merah cerah yang seterang darah sepertinya telah menggantikan semua cahaya kemasan gelap dalam sekejap. Tombak berwarna merah darah, sisik zira berwarna merah darah, dan bahkan tanduk Blackfin Dragon telah berubah menjadi merah darah juga. Itu sudah selesai. 11 bagian Blackfin Dragon Armor Set akhirnya selesai. Set infinitum tanpa batas yang juga merupakan set 11 bagian memucat dibandingkan dengan set armor naga Blackfin. Bukan karena set infinitum tanpa batas lebih rendah dari set armor naga Blackfin. Itu karena kekuatan orang yang menggunakan set armor. Hanya pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi yang benar-benar dapat melepaskan kekuatan dari set baju besi dewa. Blackfin Devastation Dragon Slying Spear di tangan Dongfang Hanyu menunjuk ke arah kekosongan. 10 sinar darah turun dari langit, diikuti oleh 10 awan kabut darah yang meledak di udara. 10 pembangkit tenaga listrik di depan Blood Red Hell dan Love Valley bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memblokir tombak pembunuh naga penghancur Blackfin yang menakutkan. Mereka langsung berubah menjadi kabut darah. Dongfang Hanyu juga telah diresapi sane energy oleh Zhou Wei King. Dia sama sekali tidak takut pada wilayah ilahi yang merusak. Selain itu, wilayah ilahi naga Blackfin yang melayang di udara dengan paksa memecahkan celah besar di wilayah ilahi yang merusak. Dapat dikatakan bahwa Dongfang Hanyu adalah orang terkuat di pihak Zhou Wei King yang muncul di medan perang hari ini selain permaisuri elf. Selain itu, Dongfang Hanyu tidak selembut suku elf. Sebagai tuan istana dari Istana Surgawi Misterius, dia benar-benar menentukan dalam pembunuhan. Selama itu adalah musuh, hanya akan ada satu hasil di tangannya. Bab 854 Ketika Zhou Wei King, kartu truf yang tak berdaya ini, muncul dengan sendirinya, situasi di medan perang langsung berbalik. Meskipun Dongfang Hanyu hanya datang dengan manusia dan naga, ketika mereka bekerja sama dengan set naga Blackfin 11 bagian, mereka bahkan dapat bersaing dengan pembangkit tenaga tingkat Dewa Surgawi tingkat maksimum. Di sisi lain, Lembah Cinta dan Neraka Merah Darah tidak lagi memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Siapa yang bisa menghentikan Dongfang Hanyu? Karena putus asa, Neraka Merah Darah dan Lembah Cinta mengirimkan total 40 pusat kekuatan Kaisar Surgawi untuk mengepum Dongfang Hanyu. Baru pada saat itulah kecepatan membunuh Blackfin Devastation Dragon Slying Sphere miliknya melambat. Bunuh, penampilan Dongfang Hanyu langsung mengurangi tekanan pada Sue Ao Tian. Dia tidak lagi perlu berusaha sekuat tenaga untuk melawan wilayah ilahi yang merusak. Penguasa Gunung Salju Surgawi akhirnya bisa bergabung dalam pertempuran. Dalam hal jumlah, ada kurang dari 100 orang di pihak mereka sementara musuh masih memiliki hampir 400 pembangkit tenaga listrik. Namun, mereka juga memiliki 3 pembangkit tenaga tingkat Dewa Surgawi di pihak mereka. Pertempuran ini tidak lagi sepihak. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Karena kematian yang mengerikan dari Blackfin Devastation Dragon Slying Sphere di tangan Dongfang Hanyu, skala kemenangan dimiringkan ke Gunung Salju Surgawi dan Sekte tanpa tanding. Dalam Grand Tournament of St. Lens sebelumnya, Sue Ao Tian adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Namun, kali ini, ada lebih dari 10 pembangkit tenaga tingkat Dewa Surgawi di Gunung Salju Surgawi. Di sisi lain, dua bersaudara, Sangguan Tianyang dan Tianyu, memimpin Formasi Besar Infinitum Hamparan Surgawi untuk melawan Huang Xingyun dan Yun Ruoyu. Dalam hal basis kultivasi, Huang Xingyun dan Yun Ruoyu jelas memiliki keunggulan mutlak. Namun, mereka berada pada posisi yang kurang memuntungkan dalam pertempuran. Formasi Besar Infinitum Hamparan Surgawi adalah kartu truf pambungkas dari Istana Hamparan Surgawi. Bagaimana bisa begitu sederhana? Dengan tidak adanya pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi, Istana Hamparan Surgawi dapat duduk kokoh di singgah sana lima tanah suci besar selama bertahun-tahun. Segera setelah Formasi Hebat Infinitum Hamparan Surgawi diaktifkan, itu memberi Huang Xingyun dan Yun Ruoyu perasaan bahwa itu adalah keseluruhan yang murni. Dimanapun mereka menyerang, mereka akan disambut oleh kekuatan gabungan dari 108 Pusat Kekuatan Istana Hamparan Surgawi. Dua bersaudara, Sangguan Tianyang dan Sangguan Tianyu, adalah mata dari Formasi Besar Infinitum Hamparan Surgawi ini. Wilayah ilahi kehancuran sebenarnya tidak dapat melakukan apapun dalam Formasi Hebat ini. Ini juga salah satu fitur khusus dari Grid Array. Itu bisa memblokir efek dari domain ilahi manapun. Meskipun pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi sangat kuat, begitu Huang Xingyun dan Yun Ruoyu melancarkan serangan dalam Formasi, pertama-tama akan dilemahkan setengahnya oleh Formasi. Kemudian, itu akan didistribusikan secara merata ke setiap pembangkit tenaga listrik Heaven's Expansive Palace. Dengan bantuan Formasi Besar Infinitum Hamparan Surgawi, serangan itu akan dengan mudah dinetralkan. Namun, Formasi itu sendiri tidak menyerang Huang Xingyun dan Yun Ruoyu. Setiap kali awan putih samar menyapu mereka, mereka akan merasakan ancaman yang fatal, memaksa suami dan istri untuk menggunakan semua energi surgawi mereka untuk menghadapinya. Pembangkit tenaga tingkat atas tingkat Dewa Surgawi sudah dianggap sebagai yang teratas di dunia. Meski begitu, energi surgawi mereka tidak terbatas. Konsumsi terus-menerus-terus melemahkan basis kultivasi mereka. Di sisi lain, Pusat Kekuatan Heaven's Expansive Palace mengandalkan rotasi Formasi Besar Infinitum Hamparan Surgawi untuk membentuk siklus yang indah. Konsumsi energi mereka sendiri jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Huang Xingyun dan istrinya. Jika Huang Xingyun harus memilih lagi, dia lebih suka menghadapi Zhou Wei King daripada terjebak dalam Formasi Besar Infinitum Hamparan Surgawi ini. Perasaan memiliki kekuatan tapi tidak bisa menggunakannya terlalu menyakitkan. Selain itu, mustahil baginya untuk melarikan diri meskipun dia menginginkannya. Dalam Formasi Besar yang luas dan berkabut ini, dia bahkan tidak bisa menggunakan pikiran ilahinya untuk keluar dari formasi. Oleh karena itu, dia tidak dapat merasakan apapun yang sedang terjadi di dunia luar. Formasi Besar Infinitum Hamparan Surgawi yang dihadapi Sue Ao, Tian di masa lalu jauh dari sekuat ini, bukan. Hati Huang Xingyun dipenuhi dengan kebencian. Namun, dia hanya bisa berharap medan perang lainnya akan berakhir secepat mungkin sehingga mereka bisa membantu mereka. Meskipun dia tidak dapat keluar dari formasi dengan istrinya, dia dapat merasakan bahwa Formasi Besar Infinitum Hamparan Surgawi sudah mencapai batasnya. Selama pembangkit tenaga listrik tingkat dewa Surgawi lainnya bergabung, mereka pasti bisa keluar dari formasi. Penilaian Huang Xingyun tentang situasi di puncak Gunung Salju Surgawi cukup akurat. Menurutnya, pihak mereka harus memiliki keunggulan absolut setidaknya di dua medan perang. Di satu sisi, kekuatan utama kedua belah pihak bentrok. Dengan keunggulan jumlah, kekuatan, dan atribut, dia percaya bahwa pihak lain akan mengakhiri pertempuran dalam waktu yang sangat singkat. Di sisi lain, keunggulan pihak lain secara alami adalah pihak Fentian. Huang Xingyun sangat jelas tentang kekuatan Fentian. Pembangkit tenaga tingkat dewa Surgawi tingkat maksimum harus mampu menangani anak nakal sekte peerless dalam hitungan menit. Pada saat itu, selama Fentian membantunya, mereka secara alami akan dapat mengakhiri pertempuran dalam waktu sesingkat mungkin. Xingyun, kita perlu menghemat energi Surgawi, suara Yun Ruoyu terdengar di telinga Huang Xingyun. Huang Xingyun mengangguk, suami dan istri berpegangan tangan saat cahaya gelap yang terdistorsi terus melayang di sekitar tubuh mereka. Meskipun mereka tidak dapat menyerap energi dari dunia luar untuk memelihara diri mereka sendiri karena mereka berada dalam formasi besar, dengan basis kultivasi mereka, energi Surgawi yang dihasilkan oleh tubuh mereka sendiri dapat bertahan lebih lama. Dua bersaudara, Sangguan Tianyang dan Tianyu, dengan tenang mengamati Huang Xingyun dan istrinya. Ketika mereka melihat bahwa mereka benar-benar dalam posisi bertahan, kedua bersaudara itu tidak bisa menahan senyum. Mereka tahu esensi dari formasi besar infinitum hamparan Surgawi yang terbaik. Dari sudut pandang tertentu, formasi hebat ini hampir sempurna. Tidak peduli bagaimana seseorang menyerang, tidak mungkin untuk menghancurkannya. Kecuali jika kekuatan absolut seseorang lebih dari tiga kali lebih kuat dari kekuatan total semua orang dalam formasi besar, akan mungkin untuk keluar dari formasi. Dalam formasi besar ini, hukum apapun tidak efektif, dan wilayah ilahi tidak dapat digunakan. Namun, formasi besar infinitum hamparan Surgawi ini juga memiliki kelemahan, dan itu adalah kurangnya kekuatan serangan. Dengan kekuatan Huang Xing Yun dan istrinya, bahkan jika mereka tidak bertahan sama sekali, formasi besar infinitum hamparan Surgawi ini tidak dapat benar-benar melukai mereka. Jika itu masalahnya, situasinya akan terbalik. Lagi pula, mempertahankan formasi hebat akan menghabiskan sejumlah energi. Selama Huang Xing Yun dan istrinya dapat menanggungnya, orang-orang dari istana hamparan Surgawi akan menjadi orang-orang yang menghabiskan semua energi Surgawi mereka. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dalam formasi hebat ini, seseorang bisa merasakan ancaman fatal kapan saja. Siapa yang berani menyerah pada pertahanan dan membiarkan mereka menyerang. Selain itu, kelemahan ini hanya untuk pembangkit tenaga listrik tingkat dewa Surgawi. Paling tidak, Huang Xing Yun dan istrinya tidak memiliki keberanian untuk menyerah pada pertahanan. Ini juga berarti bahwa medan perang di sini akan menjadi yang paling lama bertahan. Itu juga tempat yang terlihat paling damai. Dua medan perang di tanah telah kembali ke keadaan seimbang. Sebaliknya, tiga medan perang di langit adalah pemandangan yang berbeda. Pertarungan antara enam dewa tertinggi Surgawi Longxia dan wakil dewa neraka darah merah, Shen Mo, hanya bisa digambarkan sebagai sengit. Dalam hal basis kultivasi secara keseluruhan, Shen Mo sedikit lebih unggul. Namun, dalam hal pengendalian energi Surgawi, Longxia memiliki keuntungan yang jelas. Jika mereka berdua terus bertarung selama pertarungan pertama, hasil akhirnya hanya akan menjadi situasi kalah-kalah. Namun, mereka tidak melanjutkan pertempuran. Sebaliknya, mereka berhenti di tengah dan mulai bertarung lagi. Kali ini, mereka memperebutkan kemampuan pemulihan kedua belah pihak pada periode sebelumnya. Sosok Raksasa Longxia muncul di langit lagi. Namun, kali ini, tingginya hanya 100 meter. Meskipun energi surgawinya tampaknya menjadi lebih kental, itu masih tidak ada bandingannya dengan sosok Raksasa sebelumnya. Di sisi Shen Mo, dia masih membuka mulutnya yang melahap dan menyerang Longxia dengan gila. Dia membenci orang-orang dari sekte Peerless sampai ke intinya. Bahkan Shen Bu dibunuh oleh Zhou Wei King. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima bagaimanapun caranya. Keduanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Secara alami, mereka memiliki penilaian yang akurat dari pertempuran sebelumnya. Shen Mo sangat jelas tentang situasinya sendiri. Meskipun dia terluka ringan dan basis kultifasinya terpengaruh, menurut pendapatnya, Longxia seharusnya lebih terpengaruh. Ini karena pemikiran ilahi Longxia sangat terkuras. Pemikiran ilahi lebih sulit untuk dipulihkan daripada cedera. Tidak mungkin Longxia pulih dalam waktu sesingkat itu. Ini juga tercermin dalam pertempuran. Jelas bahwa pemikiran ilahi Longxia hanya bisa mengendalikan tubuhnya yang setinggi 100 meter. Selama ada pemenang di salah satu dari lima medan perang, itu sudah cukup untuk mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Shen Mo lebih optimis daripada Huang Xingyun. Menurutnya, selain pertempuran antara suku elf dan dua naga di mana mereka berada pada posisi yang kurang memuntungkan, mereka memiliki keunggulan mutlak di medan perang lainnya. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah membunuh Longxia yang pemikiran ilahinya tidak mencukupi secepat mungkin. Kemudian, dia akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Hanya darah segar yang bisa membasu amarah di hatinya. Segala sesuatu di depannya tampaknya berkembang ke arah yang dia harapkan. Di bawah serangannya yang kuat, Longxia sama sekali tidak bisa melancarkan serangan balik yang menguntungkan. Selain itu, ini di bawah kondisi bahwa Destruction Divine Territory dibatasi oleh Natural Divine Territory suku elf sampai batas tertentu. Di hadapan Longxia yang benar-benar dalam posisi bertahan, Shen Mo bisa dikatakan akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melancarkan serangan habis-habisan. Setiap kali tubuh setinggi 100 meter Longxia dicabik-cabik olehnya, tubuhnya akan menyusut sedikit. Sepertinya hanya masalah waktu sebelum dia menang. Dalam pertempuran antara suku elf dan kedua naga, area yang ditempati oleh langit adalah yang terbesar. Permaisuri elf berada dalam formasi dan menjadi kekuatan penahan utama. Meskipun formasi wilayah ilahi alam besar yang ditata oleh 12 tetua elf dapat menahan Huiyao dan Duosi, kedua naga raksasa itu terlalu kuat. Terutama setelah mereka memiliki atribut penghancuran, serangan mereka menjadi lebih mengerikan. Dalam hal basis kultifasi saja, Huiyao bahkan berada di atas ventian. Jika mereka benar-benar diizinkan untuk menyerang dengan sekuat tenaga, mungkin formasi tersebut tidak akan mampu menjebak mereka. Sepertinya ada lima pembangkit tenaga tingkat dewa langit di pihak suku elf. Namun, pada kenyataannya, keempat tetua suku elf baru saja dipromosikan ke tingkat dewa surgawi belum lama ini. Jika permaisuri elf tidak ada, Huiyao sendiri dapat dengan mudah membunuh mereka semua. Namun, suku elf saat ini bukan lagi suku elf di tanah tersegel. Pohon elf kuno telah berevolusi dan ratu elf telah berevolusi menjadi permaisuri elf. Bagaimana mereka bisa begitu mudah ditangani? Di zaman kuno, permaisuri elf adalah eksistensi yang setara dengan kaisar naga. Bab 855 Sepertinya permaisuri elf yang berada di formasi alam divine territory tidak terlalu kuat. Dia sekali lagi berubah menjadi bentuk dewi alam. Tingginya sekitar 100 meter dan bahkan tidak sebesar duosi. Namun, dengan kehadirannya, seluruh natural divine territory seperti pelat besi. Meskipun Huiyao dan duosi telah kehilangan kesadaran, insting pertempuran mereka yang telah terakumulasi selama ribuan tahun masih ada. Begitu mereka melancarkan serangan, mereka pasti akan dapat menemukan titik terlemah dari alam ilahi territory. Permaisuri elf, di sisi lain, hanya melayang di udara. Dia terus melambaikan tongkat dewi alam di tangannya. Sinar cahaya zamrut menyebar dan dengan mudah memblokir serangan mereka. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, bahkan jika permaisuri elf ingin mengalahkan Huiyao, dia pasti akan terluka parah. Namun, itu bukan pertarungan satu lawan satu. Dengan bantuan dari dua belas tetua elf dan beberapa alasan khusus, bahkan jika Huiyao dan duosi menyerangnya bersama, mereka tidak akan dapat mencapai 100 meter di depan permaisuri elf. Setiap kali sinar cahaya zamrut menyinari kedua naga, atribut penghancuran yang kuat di tubuh mereka akan ditekan dan ditarik sedikit. Beberapa di antaranya bahkan akan dipisahkan dan kemudian dibubarkan oleh formasi alam divine territory. Setelah memahami kedalaman life-sane energy, permaisuri elf tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sepertinya dia hanya naik level dari tingkat atas tingkat dewa surgawi ke tingkat maksimum tingkat dewa surgawi. Namun, kenyataannya, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Zhou Weiking telah mengatakan sebelumnya bahwa permaisuri elf mungkin adalah eksistensi yang tak terkalahkan di dunia ini. Kecuali basis kultifasinya telah naik level ke tingkat dewa surgawi, tidak mungkin baginya untuk menekan permaisuri elf dalam hal atribut. Ini tanpa mempertimbangkan fakta bahwa permaisuri elf telah bergabung dengan pohon elf kuno. Setelah evolusi pohon elf kuno, seluruh suku elf menjadi lebih kuat. Empat tetua elf tingkat dewa surgawi berasal dari sini. Kalau tidak, tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki terobosan seperti itu. Pada saat ini, di hadapan penghalang terus-menerus permaisuri elf, formasi wilayah ilahi alam telah secara efektif membatasi serangan kedua naga. Meski mereka tidak seperti Huang Xingyun dan istrinya yang tidak bisa melihat dunia luar, mereka terjebak lebih dalam. Serangan permaisuri elf bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan formasi tak terbatas hamparan surgawi. Setiap sinar cahaya ilahi bercampur dengan life-sane energy yang kaya. Ketika itu menyinari kedua naga, itu tidak akan menyakiti mereka. Sebaliknya, itu akan secara efektif mengeluarkan energi penghancuran di tubuh mereka. Dengan begini, kekuatan kedua naga raksasa itu akan melemah. Selain itu, jika ini berlangsung lama, energi sane kehidupan permaisuri elf saja sudah cukup untuk memulihkan kesadaran mereka sampai batas tertentu bahkan tanpa bantuan Zhou Wei King. Meskipun permaisuri elf menghadapi situasi dengan tenang, ekspresinya tidak bagus. Dia bahkan terus melihat ke sisi lain medan perang, kecemasan muncul di wajahnya dari waktu ke waktu. Meskipun dia berhasil menahan Huiyao dan Duo Xi, kekuatan kedua naga raksasa ini telah melebihi harapannya. Akibatnya, para elf tidak bisa meluangkan waktu untuk membantu Zhou Wei King. Tapi Zhou Wei King sedang menghadapi Fen Tian sekarang. Bagaimana mungkin permaisuri elf tidak mengkhawatirkan pemimpin sebenarnya dari pihak lain? Sejak dia berbagi hidupnya dengan Zhou Wei King, kepentingan Zhou Wei King telah naik ke posisi yang agak tinggi di hatinya. Dia sama sekali tidak ingin Zhou Wei King berada dalam bahaya. Itulah mengapa dia akan terganggu dan melihat medan perang antara Zhou Wei King dan Fen Tian dari waktu ke waktu. Begitu Zhou Wei King berada dalam bahaya, dia akan segera bergegas untuk menyelamatkannya. Namun, apakah Zhou Wei King benar-benar membutuhkan bantuannya? Setelah pengamatan singkat, wajah permaisuri elf yang diubah menjadi dewi alam tampak takjub dan tidak percaya. Di antara lima medan perang, perbedaan terbesar bukanlah pertempuran yang kacau di lapangan, tetapi pertempuran antara Zhou Wei King dan Fen Tian di langit. Satu berada di level maksimum tingkat Dewa Surgawi, Master Neraka-Neraka Darah Merah, sementara yang lain hanya berada di level maksimum Tier Kaisar Surgawi. Di atas tingkat Raja Surgawi, jarak antara setiap tingkat seperti langit dan bumi. Namun, jarak antara Zhou Wei King dan Fen Tian sebanyak empat tingkat. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi tingkat maksimum, Fen Tian pasti akan mengatakan bahwa dia hanya perlu satu detik untuk membunuhnya. Namun, lawannya adalah Zhou Wei King, jadi dia harus berhati-hati. Naik ke langit, Fen Tian menatap Zhou Wei King dengan dingin. Keduanya tidak mengambil langkah pertama. Bagi Fen Tian, ancaman terbesar yang diberikan Zhou Wei King kepadanya adalah ketidakpastiannya. Dia tidak tahu apa kemampuan terkuat Zhou Wei King. Menilai dari bagaimana dia dengan mudah mengalahkan dua pembangkit tenaga Kaisar Langit tingkat sebelumnya, meskipun dia hanya berada di tingkat maksimum dari tingkat Kaisar Surgawi, dia jelas tidak sesederhana pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi di tingkat maksimum biasa. Terutama ketika sayap besar Zhou Wei King terbentang di belakang punggungnya dan matanya dipenuhi dengan kecemerlangan jahat, Fen Tian menjadi lebih waspada. Di permukaan, karakter Fen Tian tampak sangat kejam. Namun, pada kenyataannya, dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia tidak akan bertindak gegabuh tanpa keyakinan mutlak. Sederhananya, dia tidak mau berjudi. Astral Divine Territory yang melayang di atas kepala Zhou Wei King menerangi Sein Energy berwarna platinumnya dengan lebih cemerlang. Fen Tian, aku tidak percaya bahwa kalian semua akan meninggalkan leluhurmu demi keinginanmu sendiri. Hari ini, saya akan menegakkan keadilan atas nama surga. Fen Tian menatap Zhou Wei King dengan dingin, nenek moyang mereka hanya bisa menjadi tulang belulang di peti mati mereka. Saya telah memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan kembali hidup mereka. Mereka seharusnya berterima kasih kepada saya. Saya akui bahwa saya telah meremehkan Anda. Jika saya menghadapi Anda sebelumnya dan membunuh Anda sebelum Anda dewasa, saya khawatir tidak akan ada banyak masalah. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa pada akhirnya, rintangan sebenarnya di depan saya bukanlah gunung salju surgawi dan istana hamparan surga, tetapi apa yang disebut sekte peerless Anda. Namun, apakah Anda berpikir bahwa Anda sendiri yang memiliki kemampuan untuk melawan saya? Zhou Wei King terkekeh, karena kamu pikir aku tidak bisa melawanmu, kenapa kamu tidak bergerak? Apa yang Anda takutkan? Saya bisa melihatnya sekarang, Feng Tian. Anda sebenarnya adalah orang yang ragu-ragu. Jika saya jadi Anda, saya tidak akan menunggu sampai sekarang untuk bergerak. Saya akan menyerang tanah suci dengan sekuat tenaga. Namun, Anda mencoba mengandalkan kekuatan Anda untuk memaksa istana hamparan surga dan gunung salju surgawi untuk berkompromi. Kamu takut? Anda takut mereka akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Anda. Oh tidak, Anda tidak hanya takut akan hal ini. Saya khawatir ambisi Anda tidak sesederhana hanya menguasai dunia. Mungkin, Huang Xingyun adalah batu sandungan Anda. Bahkan master di belakang Anda mungkin menjadi target Anda. Sebagai anjing gila, sangat mungkin bagi Anda untuk menghidupkan tuan Anda. Diam. Ekspresi Feng Tian berubah. Matanya berkilat tajam saat dia mengarahkan pedang berat di tangannya ke arah Zhou Wei King. Aura yang sangat menakutkan membuat Zhou Wei King terdiam. Cahaya hitam keungguan melonjak keluar dari tubuh Feng Tian, dan di belakangnya, mulut deporing raksasa juga naik. Namun, apa yang berbeda dari senmo adalah di dalam devoring mouth-nya, samar-samar orang bisa melihat bayangan hitam raksasa. Bayangan ini tampak seperti kepiting hitam besar. Gelombang cahaya hitam keungguan mengelilingi pedangnya yang berat dan melonjak keluar. Aura penghancuran tirani menyelimuti Zhou Wei King. Pada saat yang sama, tubuh Feng Tian mengembang tertiup angin. Dalam sekejap mata, dia telah melebar hingga ketinggian seribu meter. Mulut pemakan yang besar dan bayangan hitam bergabung ke dalam tubuh Feng Tian yang mengembang. Bayangan kepiting dicap di dadanya. Justru karena inilah ekspresi Permaisuri Elf berubah. Inilah perbedaan basis kultivasi. Saat ini, Feng Tian sedang melepaskan dewa kehancuran. Aura kehancuran tirani tampaknya merobek langit dan bumi. Bahkan wilayah ilahi alam yang dirilis oleh Permaisuri Elf dan yang lainnya telah menyusut karena kemunculan dewa penghancur. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Feng Tian sekarang. Meskipun Shen Mo juga bisa melepaskan Destruction Divine Territory, dibandingkan dengan Feng Tian, itu seperti perbedaan antara orang dewasa dan anak-anak. Tingkat maksimum tingkat dewa surgawi sudah satu langkah ke alam lain. Hanya ada dua orang yang telah mencapai level ini. Salah satunya adalah Permaisuri Elf dan yang lainnya adalah Feng Tian. Bahkan Huyao Sinaga Kolosal masih harus menempuh jalan panjang sebelum dia bisa mencapai level ini. Ini adalah kekuatan. Kekuatan pembangkit tenaga listrik sejati. Pedang berat di tangan Feng Tian mengembang bersama tubuhnya. Cahaya kehancuran hitam keungguan pada pedang besar yang berat itu langsung menyegel segala sesuatu di sekitar Zhou Wei King, termasuk wilayah ilahi astral miliknya. Fluktuasi energi yang mengerikan sepertinya mampu mengubahnya menjadi bubuk halus. Sebagai lawan Feng Tian, Zhou Wei King merasakannya dengan sangat jelas. Energi penghancuran tampaknya merobek wilayah ilahi astralnya dalam sekejap. Fluktuasi energi yang mengerikan berfluktuasi dengan liar di udara. Zhou Wei King tidak bisa lagi bernapas. Feng Tian sangat marah. Ancaman yang dibawa oleh Zhou Wei King memaksanya untuk menggunakan kemampuannya yang paling kuat. Orang bisa membayangkan kekuatan Dewa Kehancuran di bawah wilayah ilahi kehancuran. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan alam Divine Territory. Jika Permaisuri Elf tidak mengandalkan kemampuan pohon kuno Elf, dia tidak akan menjadi lawan Feng Tian dalam keadaan seperti itu. Apa yang harus dilakukan Zhou Wei King? Munculnya Dewa Kehancuran memperlambat pertempuran di bawah. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada langit. Kegilaan di mata pembangkit tenaga listrik dari Love Valley dan Blood Red Hell bahkan lebih kuat. Moral mereka tinggi. Di sisi lain, pembangkit tenaga listrik dari Peerless Sec, Heavenly Snow Mountain, dan Heaven's Expansive Palace jelas tertegun. Mereka tahu bahwa sekali Zhou Wei King dikalahkan di langit, semuanya akan berakhir ketika Dewa Kehancuran turun dari langit. Namun, pada saat itulah mata Zhou Wei King tiba-tiba menyala. Kecemerlangan jahat di matanya melintas seketika. Wilayah ilahi astral dengan cepat menyusut dan berubah menjadi bola cahaya yang terbang menuju Zhou Wei King. Saat tiba di depan Zhou Wei King, ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Astral Divine Territory meluncur dengan tenang dan menempel di dada Zhou Wei King di mana Starcrux Saint Nucleus Core berada. Tiba-tiba, seluruh tubuh Zhou Wei King menyala. Cahaya bintang berwarna platinum melonjak dan secara paksa menopang wilayah miliknya dalam cahaya kehancuran. Mata Zhou Wei King menjadi abu-abu saat ini. Dia menyimpan palu kekuatan Dewa Ganda di tangannya dan warna abu-abu tebal dilepaskan dari kaki kanannya. Itu seperti awan asap hitam yang membumbung ke langit dikelilingi oleh cahaya bintang berwarna platinum. Sosok Zhou Wei King menghilang dan sosok raksasa muncul di langit. Itu juga meluas ke ketinggian seribu meter dalam sekejap dan tidak lebih lemah dari Dewa Kehancuran. Itu adalah wajah yang sangat tampan. Di wajahnya yang pucat, ada sepasang mata abu-abu. Namun, di tengah dahinya, ada garis tipis darah yang memanjang sampai ke tengah alisnya. Tubuh raksasa memancarkan aura yang sangat jahat. Dewa Iblis. Ya, itu adalah Dewa Iblis. Zhou Wei King belum bisa menyebut dirinya wilayah ilahi, apalagi memanggil boneka ilahinya sendiri seperti Fentian. Namun, orang tidak boleh lupa bahwa garis keturunannya mengandung kekuatan Dewa Iblis. Dewa Iblis juga merupakan salah satu boneka ilahi yang paling kuat. Di bawah pengaruh nebula saint energy Zhou Wei King, Dewa Iblis muncul. Aura jahat yang luar biasa dengan paksa menembus segel kehancuran Dewa Kehancuran dan meluas dengan paksa. Tubuh Dewa Iblis sangat jelas seolah-olah itu adalah tubuh nyata. Jika bukan karena fakta bahwa banyak orang tahu bahwa basis kultifasi Zhou Wei King hanya pada tingkat maksimum dari tiar Kaisar Surgawi, mereka akan mengira bahwa Dewa Iblis dan Dewa Penghancur seimbang. Tubuh Dewa Kehancuran tampak seperti penampilan asli Fentian. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam keungguan yang intens. Bahkan matanya memancarkan cahaya hitam keungguan dan rambut panjangnya berwarna ungu Iblis. Itu dipenuhi dengan aura kekerasan. Di sisi lain, Dewa Iblis yang diubah oleh Zhou Wei King jelas bukan dirinya sendiri. Tubuhnya ditutupi jubah abu-abu dan mata abu-abunya dipenuhi dengan kebanggaan yang tak ada habisnya. Melihat Dewa Kehancuran di depannya, hanya ada penghinaan di matanya. Raksasa setinggi 2000 meter itu saling berhadapan di udara. Selain itu, keduanya memancarkan aura kuat dari boneka ilahi. Pusat kekuatan dari Gunung Salju Surgawi dan Sekte Pirless yang sudah putus asa melihat harapan lagi. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Zhou Wei King melakukannya, setidaknya pada saat ini, mereka memiliki pembangkit tenaga listrik yang bisa melawannya. Wajah Dewa Jahat yang sangat tampan itu benar-benar mengungkapkan senyum seperti manusia. Bersama dengan karakteristiknya yang aneh, itu memberi orang perasaan bahwa dia penuh persona jahat. Meskipun dia tersenyum, mata abu-abunya dipenuhi dengan rasa dingin yang ekstrim. Fentian, biarkan aku melihat seberapa besar kekuatan ilahi yang kamu, Dewa Kehancuran, miliki. Fentian adalah yang paling terkejut saat ini. Apa itu boneka ilahi? Itu adalah eksistensi yang benar-benar melampaui manusia. Itu adalah eksistensi yang kuat yang benar-benar bisa mengendalikan hukum langit dan bumi. Dewa Penghancur yang telah diubah oleh Fentian, tentu saja, bukanlah boneka ilahi yang sebenarnya. Jika dia bisa berubah menjadi boneka ilahi yang nyata, maka dia tidak akan lagi berada di tingkat Dewa Surgawi tetapi tingkat perubahan Surgawi yang legendaris. Dia hanya bisa berubah menjadi boneka ilahi setelah mencapai tingkat perubahan Surgawi. Jika demikian, bagaimana mungkin dia masih dikendalikan oleh tuannya? Oleh karena itu, dia hanya menggabungkan energi penghancurannya dengan wilayah ilahi penghancur untuk mensimulasikan Dewa Penghancur. Meskipun itu hanya simulasi, Fentian samar-samar bisa merasakan tingkat boneka ilahi dalam keadaan ini. Itu sama kuatnya dengan tingkat perubahan Surgawi. Dengan demikian, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Dewa Iblis yang telah disulap oleh Zou Wei King jelas merupakan eksistensi dari level itu. Ini bukan tubuh asli Zou Wei King. Fentian mengetahui hal ini dengan sangat baik. Namun, meski itu bukan tubuh asli Zou Wei King, dia mampu menarik Dewa Iblis. Dalam hal kemurnian ilahi, Fentian sudah dirugikan. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia melakukannya? Hati Fentian dipenuhi dengan kebingungan. Namun, tidak peduli apa yang dia pikirkan, pertempuran ini harus dilanjutkan. Seperti yang dikatakan Zou Wei King, sifat Fentian agak bimbang. Di hadapan Dewa Iblis yang begitu kuat, Fentian sedikit pemalu saat dia merasakan aura kuat yang seluas langit berbintang di tubuh Dewa Iblis. Dia perlahan mengangkat pedang raksasa di tangannya. Cahaya tebal keungguan hitam memantulkan langit di belakangnya. Namun, dia membuat postur defensif. Di sisi lain, Dewa Iblis yang diubah menjadi Zou Wei King tidak bergerak. Itu hanya berdiri di sana dengan tenang. Cahaya jahat keluar dari mata abu-abunya. Tekanan tirani memaksa Destruction Divine Territory untuk menyerahkan langit di sisi ini. Itu tidak bisa lagi mempengaruhi alam Divine Territory. Ia bahkan tidak bisa menangani pembangkit tenaga listrik dari lembah cinta dan rakam merah darah di bawah. Ini bukan pertama kalinya Zou Wei King memanggil Dewa Iblis. Namun, tidak ada keraguan bahwa setiap kali dia memanggilnya, Dewa Iblis yang dapat dikendalikan oleh Zou Wei King akan meningkat pesat. Jika dapat dikatakan bahwa pertama kali, Zou Wei King hanya memanggil sebagian dari kehendak Dewa Iblis, dan kedua kalinya dia memanggil proyeksi Dewa Iblis, maka kali ini, dia benar-benar memanggil proyeksi Iblis. Tuhan, proyeksi yang memiliki bagian dari kekuatan Dewa Iblis. Ini adalah salah satu kekuatan terbesar Zou Wei King. Zain energi sangat dalam dan dapat melepaskan kekuatan garis keturunannya secara maksimal. Zou Wei King tidak bisa melepaskan Dewa Iblis yang asli. Dia juga tidak bisa menjadi Dewa Iblis. Namun, dia bisa meminjam kekuatan Dewa Iblis untuk memperjuangkannya. Meskipun dia tidak tahu berapa lama dia bisa memanggil Dewa Iblis. Namun, saat ini, dia adalah satu-satunya yang memiliki kemungkinan melawan Fentyan. Fentyan, yang tingginya seribu meter, meraum marah. Di langit, cahaya hitam keungguan yang menakutkan tiba-tiba melonjak. Itu seperti gelombang yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang langit ke labu di sisi Dewa Iblis. Garis-garis cahaya keungguan hitam berubah menjadi mulut melahap raksasa yang merobek dan menghancurkan energi Iblis yang memenuhi langit. Dewa Iblis bergerak. Ada sedikit kemarahan di wajahnya yang tampan seolah-olah dia benar-benar marah pada Fentyan. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Tiba-tiba, energi penghancur yang mengisi di garis depan dan membentang puluhan ribu meter di langit membeku. Itu membeku karena Dewa Iblis mengangkat tangannya. Dewa Iblis mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Tiba-tiba, sebuah retakan besar yang membentang puluhan ribu meter muncul di langit. Semua energi penghancuran yang berada di garis depan langsung direduksi menjadi ketiadaan. Retakan besar itu sepertinya telah merobek seluruh langit menjadi dua bagian. Setelah retakan muncul, energi jahat tirani menyapu energi penghancur yang diperas ke sisi Dewa Jahat. Begitu saja, ia melahap energi penghancur yang diperas ke sisi Dewa Jahat. Fentyan melebarkan matanya karena terkejut. Dua pilar cahaya keungguan hitam keluar dari matanya. Apa yang dia lakukan? Dewa Iblis. Dewa Iblis benar-benar melahap energi penghancurnya. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Destruction Energy bisa dilahap? Jika yang dimiliki Fentyan benar-benar energi penghancur yang bisa menghancurkan dunia, maka Dewa Iblis pasti tidak akan bisa melahapnya. Sayangnya, Destruction Energinya sama seperti Saint Energy milik Zouwaking. Itu bukanlah keberadaan yang paling murni. Ada kotoran di dalamnya. Energi penghancurannya bahkan tidak semurni Saint Energy milik Zouwaking. Orang bisa membayangkan kekuatan Devor dari Demon God. Selain itu, Demon Devor didukung oleh Saint Energy milik Zouwaking. Oleh karena itu, bahkan Power of Destruction dilahap oleh energi jahat yang mengerikan. Dengan basis kultifasi Zouwaking saat ini, dalam keadaan normal, lupakan tentang memanggil Dewa Iblis, dia bahkan tidak akan bisa melepaskan serangan dari Dewa Iblis. Dia mengandalkan Saint Energy-nya. Jika seseorang menggambarkan Saint Energy Zouwaking, itu hanya akan menjadi genesis energi yang tidak murni. Kekuatan ciptaan semacam ini sangat menarik bagi manusia manapun, atau bahkan sebagian besar Dewa. Tentu saja, Dewa Kehancuran adalah pengecualian. Ini karena dia menentang Genesis Energy. Itulah mengapa proyeksi Demon God datang. Dia dipanggil oleh Zouwaking dan meminjam kekuatan Dewa Iblis. Untuk tubuh asli Dewa Iblis, yang keberadaannya tidak diketahui, secara alami dapat memperoleh sebagian dari Saint Energy Zouwaking. Bahkan jika itu tidak murni dan tidak murni, itu masih merupakan kekuatan penciptaan. Itu juga sangat bermanfaat bagi Dewa Iblis. Retakan besar di langit perlahan tertutup. Selama air mata spasial tidak cukup untuk melahap seluruh daratan tanpa batas, pada akhirnya akan hilang. Feng Tian meraum dengan marah. Dia memegang pedang besar itu dengan kedua tangan dan menebaskannya ke kepala Dewa Iblis. Dia tidak berencana untuk melakukan serangan menyelidik lagi. Melalui serangan barusan, Feng Tian benar-benar yakin bahwa Zouwaking telah berubah menjadi Dewa Iblis yang sebenarnya. Mungkin itu bukan Demon God yang sebenarnya, tapi itu pasti memiliki sebagian dari kekuatan Demon God. Jika dia menggunakan serangan menyelidik, itu hanya akan dimakan oleh pihak lain. Pedang besar jatuh dari langit. Dewa Iblis menghadapi energi penghancuran yang sangat dingin keungguan hitam. Langit tiba-tiba tenggelam, dan seluruh langit tampak terkoyak oleh pedang Feng Tian. Keretakan besar menyebar ke arah Zouwaking. Dewa Iblis bergerak, matanya menjadi lebih cerah saat ini. Alih-alih mundur, ia bergerak maju. Dia mengangkat kedua tangannya dan membuat gerakan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kepalanya. Bang! Energi jahat dan penghancur langsung menyebar, berubah menjadi lingkaran riak terdistorsi yang meledak di udara. Tabrakan itu benar-benar mendorong alam ilahi teritori puluhan ribu meter jauhnya. Untungnya, enam kaisar surgawi tertinggi Long Sia dan Shen Mo bertarung di sisi lain dari alam ilahi teritori. Jika tidak, akibatnya akan mengakhiri pertempuran mereka untuk sementara. Untung juga tabrakan itu terjadi di udara. Jika tidak, setengah dari sepuluh ribu surga binatang akan menghilang dari dunia ini selamanya. Adegan yang bahkan lebih menakutkan mengikuti. Di langit, ketika riak yang terdistorsi menyebar, pemandangan yang mengejutkan muncul. Dewa Iblis menyatukan kedua telapak tangannya dan dengan paksa menjepit pedang penghancur ventian di antara telapak tangannya, mencegahnya bergerak maju. Ini adalah pertama kalinya kedua dewa begitu dekat satu sama lain. Mereka menatap satu sama lain. Mata hitam keungguan dewa kehancuran terbakar dengan ganas. Lengannya yang besar dan tebal menekan dengan sekuat tenaga, mencoba memotong pedang penghancur di tangannya ke seluruh tubuh dewa iblis. Namun, jelas bahwa kekuatan dewa iblis jauh di atas dewa penghancur. Pedang penghancur tidak bisa berbuat apa-apa hanya dengan menyatukan kedua telapak tangannya. Ini adalah perbedaan level. Salah satunya adalah boneka dewa yang disimulasikan, sementara yang lainnya adalah proyeksi boneka dewa. Dari segi level, ventian masih kalah dengan Zhou Wei King. Selain itu, dewa iblis yang dipanggil Zhou Wei King adalah karena dia memiliki garis keturunan dewa iblis. Oleh karena itu, proyeksi dewa iblis didasarkan pada karakteristiknya sendiri sampai batas tertentu. Oleh karena itu, dewa iblis sangat kuat dalam hal kekuatan. Zhou Wei King, yang mengenakan set pembersih tanah tanpa cincin 10 bagian, memiliki amplifikasi daya 1024 kali. Tingkat amplifikasi ini bisa dibayangkan. Bahkan tanpa dewa iblis, ventian mungkin bukan tandingan Zhou Wei King dalam hal kekuatan. Kaki kanan dewa iblis bergerak. Itu adalah bagian terkuat dari tubuh Zhou Wei King. Itu melecut seperti kilat dan langsung menuju sisi dewa kehancuran. Saat ini, dewa kehancuran hanya memiliki dua pilihan. Dia bisa meninggalkan pedangnya atau bertarung langsung. Tentu saja, ventian tidak mau menyerahkan pedang penghancur di tangannya. Dia punya senjata, tapi dewa iblis tidak. Ini adalah keuntungan terbesarnya saat ini. Karena itu, dia memilih untuk bertarung secara langsung. Dewa kehancuran mengangkat kaki kirinya dengan lutut menghadap keluar untuk memblokir kaki kanan dewa iblis. Ledakan. Ada raungan keras lainnya. Dewa kehancuran meraung, menyebabkan wilayah ilahi kehancuran di langit untuk sementara bubar. Dari bawah, dapat dilihat dengan jelas bahwa selain bola cahaya terdistorsi yang menyebar, kaki kanan dewa penghancur telah menjadi agak terdistorsi. Jelas bahwa dia telah menderita kerugian besar. Penghinaan di mata dewa iblis tampak lebih tebal. Namun, saat ini, dia melepaskan pedang penghancur karena kekuatan penghancur yang terus-menerus menyebar dari pedang penghancur membuat tangan dewa iblis tidak mampu menahannya. Tapi ini sudah cukup. Dewa kehancuran telah menjadi berkaki satu. Saat ini, keuntungan dan kerugian antara kedua belah pihak sangat jelas. Gerakan di menengat sangat sederhana. Ketika dia melepaskan pedang penghancur, tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi. Pedang penghancur menebas bayangan cahaya ilusi seribu meter, tapi itu memotong udara kosong. Zhou Weiqing memainkan keuntungannya sepenuhnya. Hukum luar angkasa. Dia mengendalikan dewa iblis untuk menggunakan hukum luar angkasa. Pada titik pertempuran ini, pengalaman Fentyan terlihat. Ketika pedang menyapu udara, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan segera bereaksi. Dia meninggalkan pedangnya. Pada akhirnya, dia masih menyerahkan pedangnya. Tinjunya terkepal di depan dadanya, menghalangi telapak tangan dewa iblis yang muncul begitu saja. Tabrakan keras langsung meletus di udara. Kedua dewa memulai pertarungan tangan kosong begitu saja. Kaki kiri dewa kehancuran juga pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Bagaimanapun, ini bukan tubuh aslinya. Selama ada cukup destruction energy, dia tidak akan mati. Pedang berat Fentyan yang panjangnya lebih dari seribu meter jatuh dari langit, langsung jatuh ke surga sepuluh ribu binatang. Suara gemuruh yang intens seperti gempa bumi, dan di dalam Tentousan Beast Heavens, sebuah ngarai raksasa muncul. Tanah retak terbuka, dan energi destruktif yang menakutkan menyebar hampir 100 mil sebelum berhenti. Tapi itu juga meninggalkan bekas abadi di Tentousan Beast Paradise. Pertempuran antara dewa iblis dan dewa kehancuran sepertinya baru saja dimulai. Kedua belah pihak menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat. Meski tubuh mereka besar, dari tanah, orang hanya bisa melihat dua sosok, satu ungu dan satu abu-abu, terus bertabrakan di udara. Lingkaran cahaya terdistorsi menyebar dari pusat tabrakan mereka, meledak dengan gelombang energi yang kuat. Tepat pada saat ini, salah satu dari lima medan perang akhirnya memiliki pemenang. Pemenangnya datang dari pertarungan antara Long Sia dan Shen Mo. Shen Mo selalu menjadi penyerang utama. Serangan gilanya menyebabkan tubuh besar Long Sia terus melemah. Gelombang energi juga menurun. Lebih penting lagi, Shen Mo menyadari bahwa pemikiran ilahi Long Sia semakin lemah. Dia bahkan kehilangan kendali atas tubuhnya. Hati Shen Mo dipenuhi dengan kebanggaan. Jelas bahwa enam dewa surgawi tertinggi baru saja mencapai tingkat dewa surgawi belum lama ini. Untuk menahan energi penghancurnya, dia telah mengaktifkan kontrol magisnya dan dengan sempurna melepaskan enam atributnya. Dia bahkan telah menyakiti Shen Mo. Tetapi pada saat itu, dia mengendalikan puluhan ribu helai energi. Konsumsi pikiran ilahinya pasti sangat menakutkan. Dia tidak bisa melakukannya lagi, kan? Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kan? Meskipun terus meluncurkan serangan kuat menghabiskan banyak tubuh Shen Mo, dia masih merasa cukup baik dengan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa setelah dia membunuh Long Sia, dia masih memiliki sekitar setengah dari energi langitnya yang tersisa. Dia hanya perlu melakukan sedikit penyesuaian dan dia akan dapat bergabung dalam pertempuran di lapangan. Shen Mo bukan orang bodoh. Dia tidak berencana menyerang formasi suku elf. Ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik di sana. Tidak hanya itu, dia juga memperhatikan Dongfang Hanyu yang mengamuk di tanah dan menyebabkan banyak korban di Blood Red Hell dan Love Valley. Dia sendiri telah membunuh setidaknya 20 pembangkit tenaga Kaisar Surgawi dari neraka merah darah dan lembah cinta. Hanya pada saat inilah kecepatan pembunuhannya melambat karena konsumsi energi yang besar. Selama dia turun dan menahan orang ini, tidak butuh waktu lama untuk mengakhiri pertempuran di lapangan. Adapun Huang Xing Yun dan istrinya, hidup dan mati mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Akan lebih baik jika mereka binasa bersama dengan Heaven's Expansive Palace. Meskipun neraka merah darah dan lembah cinta berada dalam hubungan kerjasama dan berbagi master, mereka tidak sepenuhnya bersatu. Menurut pendapat Shen Mo, Huang Xing Yun hanya punya satu pilihan ketika sampai pada situasi hidup dan mati, dan itu adalah menghancurkan diri sendiri. Penghancuran diri dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa Surgawi. Hehehe, kemungkinan besar kedua belah pihak akan binasa bersama. Ini hanya akan bermanfaat bagi pemerintahan neraka merah darah di seluruh daratan di masa depan. Melihat Long Xia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, Shen Mo mulai memikirkan strategi pertempuran berikutnya. Dia tidak mengkhawatirkan Feng Tian dan Zhou Wei Qing. Sebagai pengamat dan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa Surgawi, dia bisa melihat lebih jelas daripada Feng Tian. Ini karena dia selalu ingat bahwa Zhou Wei Qing hanya berada di level maksimum dari Kaisar Langit. Dia bahkan tidak memiliki basis kultifasi tingkat dewa Surgawi. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk menarik dewa iblis, bisakah dewa iblis bertahan lama? Selama Feng Tian bisa bertahan cukup lama, Zhou Wei Qing tidak akan bisa menang. Saat Shen Mo menghitung di dalam hatinya, dampak besar tiba-tiba datang. Dampaknya datang dari formasi alam ilahi wilayah suku elf. Bukan karena suku elf mengincarnya, tapi energi yang meletus dari pertarungan antara dewa iblis dan dewa kehancuran terlalu kuat. Selain itu, penuh dengan kehancuran, memaksa Natural Define Territory untuk bergerak lagi. Secara alami, itu juga menekan mereka. Mereka pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya, jadi Shen Mo tidak panik. Dia hanya memperlambat serangannya sedikit. Dia sudah memikirkannya, ketika energi di sekitarnya stabil, dia akan memberikan pukulan fatal bagi Long Xia. Namun, Shen Mo tidak menyangka bahwa pada saat ini, Long Xia akan memulai serangan untuk pertama kalinya dalam pertarungan keduanya dengan Shen Mo. Dua lingkaran cahaya yang tidak mencolok melayang keluar dari tubuh Long Xia. Karena serangan terus-menerus Shen Mo, Long Xia telah mengungkapkan wujud aslinya. Oleh karena itu, dua lingkaran cahaya yang bersinar dengan enam warna hanya berdiameter sekitar satu meter. Mereka dibebaskan dari formasi manipulasi enam skill utama di atas dan di bawah kepala Long Xia. Apakah ini perjuangan menjelang kematian? Mata Shen Mo dipenuhi dengan penghinaan. Dia sama sekali tidak peduli dengan serangan Long Xia. Mulut Devoring-nya masih sangat megah. Tanpa ragu, dia membukanya dan menelannya. Namun, saat mulutnya yang melahap besar menutup, dua halonam warna yang tidak mencolok yang hanya memancarkan fluktuasi energi biasa tiba-tiba dipercepat. Kedua lingkaran cahaya itu tidak secara langsung mengguncang Devoring Mouth. Sebaliknya, mereka dengan cepat menutup bersama. Tepatnya, mereka tumpang tindi. The Devoring Mouth menutup saat ini dan menelan mereka. Sejak awal pertempuran, wajah gemuk enam dewa surgawi tertinggi Long Xia dipenuhi dengan keseriusan. Hanya pada saat inilah dia mengungkapkan senyum tipis. Shen Mo kebetulan melihat ekspresi wajah Long Xia. Untuk apa dia tersenyum? Itu adalah pikiran pertama yang muncul di benak Shen Mo. Segera setelah itu, gelombang energi lembut meledak dari mulut pemakannya. Ya, energinya sangat lembut. Namun, energi lembut inilah yang menyebabkan atribut penghancur di tubuhnya runtuh dengan kecepatan yang tak tertandingi. Mulut melahap Shen Mo terbentuk dari tubuh utamanya dan domain dewanya. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah tubuh utamanya. Runtuhnya atribut kehancuran yang tiba-tiba mengejutkannya. Ketika dia ingin memuntahkan lingkaran cahayanya, dia tidak bisa lagi melakukannya. Dengan suara teredam, kabut hitam keungguan tebal meledak di udara. Devoring Mouth menghilang dan tubuh asli Shen Mo muncul di udara. Namun, tidak ada lagi kegembiraan di wajahnya. Dia memandang Longxia dan menunjuk ke arahnya dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya menutupi dadanya. Kamu, kamu. Enam ultimate Heavenly God Longxia memandang Shen Mo dan menunjukkan senyuman. Kau kalah dengan dirimu sendiri. Jika bukan karena terlalu percaya diri, pertempuran ini akan berakhir dengan situasi kalah-kalah. Huh, setelah sekian lama bersama Xiaopang, aku belajar menjadi jahat. Aku benar-benar tahu bagaimana berbohong. Di bawah telapak tangan Shen Mo, lingkaran cahaya enam warna seukuran telapak tangan tertanam di dadanya. Bab 856 Tubuh Shen Mo yang melayang di udara sedikit bergetar. Ada ekspresi pahit di wajahnya tetapi matanya dipenuhi dengan kengganan. Dia tahu bahwa dia telah kalah. Dia telah kalah-telak sehingga tidak ada cara baginya untuk membalikkan keadaan. Longxia benar. Dia kalah karena kepercayaan diri dan kecerobohannya. Dia telah meremehkan enam dewa surgawi tertinggi. Meskipun atribut penghancur sangat kuat, itu tidak mewakili segalanya. Longxia telah terkenal selama bertahun-tahun dan memiliki enam atribut. Bagaimana dia bisa begitu mudah ditangani? Sejak awal pertarungan kedua antara keduanya, Longxia sudah dirugikan, tapi semua ini ada dalam rencananya. Bahkan pertempuran pertama di antara mereka adalah bayangan dari enam dewa surgawi tertinggi. Ada banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir. Namun, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Longxia dalam hal pengalaman tempur yang sebenarnya. Enam dewa tertinggi surgawi tidak berasal dari tanah suci manapun. Namun, dia mengandalkan usahanya sendiri untuk sampai ke tempat dia hari ini. Orang bisa membayangkan kesulitan yang telah dia lakukan. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi kaisar langit. Dia telah naik kembali dari ambang kematian berkali-kali. Ini juga alasan utama mengapa Sue Aotian selalu mengagumi Longxia. Mungkin basis kultifasi Longxia bukanlah yang terkuat. Namun, ada satu hal yang dia tidak akan pernah membuat kesalahan di medan perang. Adapun penghinaan dirinya, itu kurang lebih terkait dengan Zhou Weiking. Setelah menghabiskan waktu lama dengan muridnya yang berharga, dia belajar beberapa hal dari Zhou Weiking. Misalnya, memasang jebakan. Longxia dan Shen Mo sama-sama pembangkit tenaga tingkat dewa surgawi pemula. Namun, dibandingkan dengan Longxia, meskipun Shen Mo memiliki atribut penghancuran, fondasinya jauh lebih lemah. Sudah berapa tahun sejak Longxia mencapai level maksimum dari tier kaisar langit. Pemikiran ilahinya telah lama disempurnakan hingga menjadi sangat murni. Selain itu, dia harus terus mengontrol berbagai atributnya selama pertempuran. Meskipun langkah besar dalam pertempuran pertama telah menghabiskan banyak pemikiran ketuhanannya, itu tidak sekuat yang dia tunjukkan. Bahkan goyangan tubuhnya di udara sengaja dilakukan untuk membingungkan Shen Mo. Longxia sudah melihatnya dengan jelas. Dia tahu bahwa dia tidak akan menjadi kunci untuk menentukan hasil pertempuran. Namun, dia juga menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri. Dia harus mendapatkan kemenangannya sendiri dalam pertempuran. Tujuannya telah dikonfirmasi saat Shen Mo muncul. Setelah itu, ketika dia dan Shen Mo kembali ke kam masing-masing untuk pulih, belum lagi kecepatan pemulihan Longxia sendiri, Zhou Wei Qing juga diam-diam menyuntikkan aliran Shen energi murni ke tubuh gurunya untuk membantu Longxia memelihara Divine Sense-nya. Oleh karena itu, ketika Longxia naik ke udara untuk kedua kalinya untuk melawan Shen Mo, telekinesis ilahinya benar-benar telah pulih sepenuhnya. Bahkan jika dia benar-benar melawan Shen Mo secara langsung, dia memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Tapi seperti yang dia katakan, jika mereka bertarung langsung, hasil akhirnya hanya akan menjadi situasi kalah-kalah. Longxia tidak takut akan hal ini, tapi pertarungan ini bukan hanya tentang mereka. Dia masih harus membuat dirinya berguna untuk membantu muridnya. Oleh karena itu, ketika pertempuran kedua dimulai, Longxia tampil persis seperti yang diprediksi oleh Shen Mo. Pada kenyataannya, dia telah mengumpulkan kekuatannya dan menunggu kesempatan datang. Ketika tabrakan antara sisi Zhou Wei Qing dan Fen Tian mendorong pertempuran di sisi ini, kesempatan pertama telah tiba. Namun, pada saat itu, Shen Mo tidak sepenuhnya lengah. Oleh karena itu, Longxia telah menahannya. Kesabaran inilah yang menyebabkan kewaspadaan terakhir Shen Mo menghilang. Saat kesempatan kedua muncul, Longxia bergerak. Seseorang tidak boleh meremehkan halo enam warna kecil. Itu adalah serangan terbaik Longxia. Bahkan bisa dikatakan bahwa itu adalah serangan terkuat dalam hidupnya. Enam atribut membentuk dua lingkaran cahaya menurut rasio yang berbeda. Saat mereka menyatu bersama, kekuatan yang meletus jauh melebihi tingkat dewa surgawi tingkat rendah. Lebih penting lagi, Longxia telah menuangkan semua energi suci yang diberikan Zhou Wei Qing kepadanya ke dalam serangan ini sehingga Shen Mo tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Di hadapan serangan kekuatan penuh Shen Energy dan enam ultimate Heavenly God, atribut penghancuran Shen Mo tidak dapat menahannya. Halo enam warna dicap di tengah dadanya, benar-benar mengisolasi Shen Mo dari inti-inti surgawi tier dewa langitnya. Itu bahkan menghancurkan semua yang ada di tubuhnya, mengubahnya menjadi kehampaan. Of! Setegup darah hitam menyembur keluar dari mulut Shen Mo. Kemudian, pilar cahaya berwarna merah darah keluar dari dadanya pada saat yang bersamaan. Halo enam warna dengan cepat menggantikan pilar cahaya merah darah. Inti-inti surgawi yang gelap gulita tiba-tiba muncul dan tersedot ke tangan Longxia. Murid Shen Mo secara bertahap melebar. Seluruh tubuhnya bergetar hebat di udara sebelum dia jatuh ke tanah. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri. Namun, betapapun engganya dia, kebenaran tidak dapat diubah. Sebelum dia jatuh ke tanah, tubuhnya sudah berubah menjadi abu dan menghilang. Tanpa perlindungan inti-inti surgawi penghancuran, tubuhnya sangat rapuh di bawah pengaruh enam atribut. Longxia juga terengah-engah di udara. Serangan kekuatan penuh ini telah merugikannya cukup banyak. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak bisa melepaskan kekuatan tingkat dewa surgawi. Tatapannya tertuju pada pertempuran antara Zhou Wei Qing dan Fen Tian di sisi lain. Pada saat ini, keduanya sedang dalam ayunan penuh. Itu adalah tabrakan jarak dekat. Setiap tabrakan menyebabkan lingkaran besar lingkaran cahaya yang terdistorsi. Dewa iblis yang telah diubah oleh Zhou Wei Qing jelas memiliki keunggulan, terutama dalam hal kekuatan. Dia telah sepenuhnya menekan dewa kehancuran. Namun, dewa penghancur yang telah diubah oleh Fen Tian sangat ulet. Dia berdiri tegak di bawah serangan tirani dewa iblis. Pertempuran antara mereka berdua telah mencapai klimaksnya. Long Xia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia tidak bisa ikut campur dalam pertempuran tingkat ini. Bahkan jika dia bergegas, dia hanya akan menimbulkan masalah bagi Zhou Wei Qing. Setelah melakukan sedikit penyesuaian dan memulihkan sebagian energi surgawinya dengan bantuan wilayah ilahi alam di sampingnya, dia langsung turun ke Gunung Salju Surgawi dan bergabung dengan medan perang utama kedua belah pihak. Di sana, kegunaannya dapat ditampilkan secara maksimal. Dengan berakhirnya pertempuran Long Xia, sepertinya keseimbangan pertempuran mulai miring ke arah Sekte Pirles, Gunung Salju Surgawi, dan Istana Hamparan Surga. Selain pertempuran Heavens Expansive Palace, pertempuran itu pasti akan menjadi yang terpanjang. Partisipasi Long Xia dalam pertempuran di lapangan telah mengubah situasi sekali lagi. Meskipun ada banyak pembangkit tenaga listrik di neraka merah darah dan lembah cinta, Sekte Pirles dan Gunung Salju Surgawi memiliki tiga pembangkit tenaga dewa surgawi, termasuk Dongfang Hanyu yang merupakan seorang pembunuh. Meskipun serangannya telah melambat, Blackfin Devastation Dragon Slying Spear masih berhasil membunuh sesuatu setiap kali menyerang. Kekuatan Sue Ao, Tian terutama tercermin dalam dukungannya. Setelah bekerja sama dengan Dongfang Hanyu sebentar, dia menjadi tenang. Ini karena korban Gunung Salju Surgawi terlalu cepat. Jika pertempuran berlanjut seperti ini, tidak akan ada banyak orang yang tersisa di Gunung Salju Surgawi bahkan jika mereka berhasil mendapatkan kemenangan terakhir. Oleh karena itu, Sue Ao, Tian beralih dari menyerang menjadi mendukung. Dia mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk terus memberikan status memuntungkan pada pembangkit tenaga listrik di sisinya. Dengan dukungannya, terlepas dari apakah itu pembangkit tenaga listrik Gunung Salju Surgawi atau pembangkit tenaga Sekte Pirles, kelangsungan hidup mereka di medan perang telah menjadi lebih kuat. Selain Dongfang Hanyu, tiga saudara perempuan Sangguan adalah orang-orang yang memiliki kekuatan paling merusak di medan perang. Ketiga wanita itu membentuk formasi pertempuran segitiga. Sangguan Sue R adalah ujung tombak sementara Sangguan Fe R dan Sangguan Bing R menjaga di kedua sisi. Mereka mencoba yang terbaik untuk memaksimalkan kekuatan serangan Sangguan Sue R. Setidaknya selusin musuh telah mati di tangan mereka. Keberadaan Halksei Nucleus Core membuat mereka benar-benar tidak takut terhadap atribut penghancuran lawan. Pada saat ini, Gunung Salju Surgawi telah kehilangan sekitar 20 orang. Di sisi Peerless Sekte, karena jumlah orang yang sedikit, mereka hanya memiliki dua mati dan satu pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi yang terluka dari Sekte Setan Surgawi. Di sisi lain, sisi neraka merah darah dan lembah cinta telah berkurang menjadi sekitar 300 orang. Jika ini terus berlanjut, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Alasan mengapa kerugian Gunung Salju Surgawi dan Sekte Peerless berkurang sedemikian rupa adalah semua berkat Blackfin Dragon dan Dongfang Hanyu. Meskipun luas permukaan Gunung Salju Surgawi sangat luas, itu masih terbatas di satu tempat. Ketika Blackfin Dragon berdiri di sana, ia segera menempati area yang luas. Ini membuat pembangkit tenaga Blood Red Hell dan Love Valley tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan keunggulan mereka dalam jumlah. Pada saat yang sama, mereka hanya bertarung di area kecil. Kekuatan serangan Blackfin Devastation Dragon Slying Spear Dongfang Hanyu begitu kuat sehingga pada titik ini, sangat sedikit pembangkit tenaga Blood Red Hell dan Love Valley yang berani menyerangnya secara langsung. Namun, dalam waktu singkat ini, ketinggian seluruh Gunung Salju Surgawi telah berkurang sepertiga. Ini adalah sekelompok pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi dan Kaisar Surgawi. Kekuatan destruktif yang disebabkan oleh tabrakan mereka terlalu kuat. Meskipun Sueo, Tian patah hati, ini bukan lagi sesuatu yang bisa dia putuskan. Di langit, pertempuran antara suku Elf dan dua naga raksasa telah mencapai momen kritis. Mungkin karena mereka merasakan bahaya, naga raksasa Huyao dan Duo si tiba-tiba melancarkan serangan bunuh diri. Api merah gelap yang intens mengubah hampir sepertiga area di dalam formasi besar Alam Divine Territory menjadi merah tua. Kedua naga raksasa itu meraung secara gila-gilaan saat tubuh raksasa mereka berkumpul bersama. Bugusan cahaya merah gelap raksasa memadat dengan tubuh mereka sebagai pusatnya, menyebabkan Alam Divine Territory meluas karena ledakan tiba-tiba mereka. Wajah Permaisuri Elf tiba-tiba berubah serius. Dia tahu apa yang dilakukan Huyao dan istrinya. Dengan kedua tangannya di depannya, Natural Divine Territory tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan Huyao dan Duo si. Kemudian, semua energi yang sangat besar milik Alam Divine Territory yang dipenuhi dengan aura kehidupan berkumpul menuju Dewi Alam. Ini termasuk energi yang dikeluarkan oleh 12 ketua suku Elf. Bab 857 Zou Wei King pernah menghadapi langkah ini sebelumnya. Itu digunakan oleh Permaisuri Elf setelah dia secara tidak sengaja mengaktifkan pedang Dewa Iblis. Namun, energi yang dikeluarkan oleh Dewi Alam jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan Dewi Alam sebagai pusatnya, bola kristal besar yang tembus cahaya dan berwarna hijau muncul di udara. Ukurannya juga meningkat pesat. Di sisi lain, bola cahaya berwarna merah tua yang dilepaskan oleh kedua naga juga sama. Satu merah dan satu hijau, sangat jelas terlihat di udara. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebabkan Destruction Divine Territory di area tersebut hancur. Bahkan pertempuran antara Dewa Kehancuran dan Dewa Iblis di sisi lain melambat. Dua bola cahaya besar melebar hingga diameter 1000 meter dalam sekejap mata. Kombinasi merah dan hijau dikenal sebagai buls asteris T, tapi saat ini begitu menyelaukan. Karena ukurannya yang besar, bahkan dari tanah, dapat dilihat bahwa ketika keduanya melebar, sebuah simbol besar muncul di masing-masingnya. Di bola cahaya merah gelap, ada pola naga emas. Itu tidak terlihat seperti naga, tetapi lebih seperti pembuluh darah emas yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di atasnya. Di sisi lain, bola cahaya hijau adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Itu juga memiliki simbol, tetapi terlihat lebih bertekstur. Itu seperti batu giyok asli, dengan pola seperti daun di atasnya. Energi kehidupan yang kaya terus-menerus menghilangkan energi penghancuran di sekitarnya. Ledakan. Tabrakan pertama bukan antara naga dan elf, tapi antara Dewa Iblis dan Dewa Penghancur. Dewa Iblis menyapu kaki kanannya, sementara Dewa Kehancuran menamparkan dengan kedua telapak tangan. Raungan keras terdengar, dan keduanya terbang kembali, berubah menjadi dua aliran cahaya dan melarikan diri. Mereka berbeda dari orang-orang di lapangan. Tabrakan energi keras di udara pasti akan mempengaruhi mereka secara langsung. Tidak perlu menunggu sampai saat tabrakan. Fluktuasi energi sudah cukup membuat mereka merasa kaget. Pada saat ini, bola cahaya merah dan hijau bergerak. Dengan ekor api yang menyilaukan, mereka seperti dua meteor sungguhan, saling berbenturan. Pembangkit tenaga dari kedua belah pihak yang bertempur di bawah juga melambat secara signifikan. Adegan di udara terlalu mengejutkan, dan hampir semua orang secara naluriah mengedarkan semua energi surgawi mereka untuk mempertahankan diri. Yang terburuk adalah dua bersaudara, Sangguan Tianyang dan Sangguan Tianyu. Bintang dan bulan berotasi, tak terbatas dan tak terbatas. Sangguan Tianyang berteriak keras, dan semua pusat kekuatan Heavens Expansive Palace tiba-tiba melepaskan energi surgawi mereka tanpa menahan diri. Formasi besar infinitum hamparan surgawi tiba-tiba berubah, dan pusaran air putih besar muncul dari udara tipis. Fluktuasi energi yang mengerikan menutupi gunung salju surgawi dengan lapisan cahaya putih. Setelah itu, kekuatan besar keluar, dan dua sosok terlempar keluar, menembak ke langit seperti meteor. Pasangan itu, Huang Xingyun dan Yun Ruoyun, sangat tercekik dalam formasi besar infinitum hamparan surgawi. Meskipun mereka dalam keadaan bertahan, energi langit mereka terus-menerus habis. Meskipun tingkat penipisan tidak cepat, kemungkinan mereka keluar dari formasi menjadi semakin kecil. Beberapa saat yang lalu, formasi besar infinitum hamparan surgawi, yang awalnya ringan, tiba-tiba melancarkan serangan hirup pikuk pada mereka, memaksa pasangan itu untuk melawan dengan sekuat tenaga. Huang Xingyun juga terbakar amarah. Pasangan itu melepaskan semua kekuatan mereka, mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk bergegas keluar. Pada saat inilah tekanan dari formasi besar tak terbatas hamparan surgawi tiba-tiba menghilang. Setelah itu, mereka dengan paksa terlempar keluar, melesat ke langit. Perasaan tiba-tiba melepaskan diri dari belenggu pasti sangat nyaman. Pada saat itu, Huang Xingyun dan Yun Ruoyun merasa seperti burung yang baru saja dilepaskan dari kandangnya. Sepertinya energi surgawi dari formasi besar infinitum hamparan surgawi tidak cukup untuk menopang mereka. Mari kita lihat bagaimana Anda akan mati sekarang. Saya keluar sekarang. Bukankah lautan luas bebas untuk ikan melompat, dan langit bebas untuk burung terbang? Tepat ketika Huang Xingyun dan istrinya sangat gembira dan hendak melepaskan kekuatan mereka yang tak terkalahkan dan membunuh istana hamparan surga, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka berada dalam sebuah tragedi. Untuk benar-benar melepaskan diri dari belenggu formasi besar infinitum hamparan surgawi, tubuh mereka yang sudah terlempar tinggi di udara dengan sengaja naik lebih tinggi ke udara. Pada saat ini, perhatian mereka masih terfokus pada formasi besar infinitum hamparan surgawi yang telah berubah menjadi pusaran air di bawah. Pada saat mereka menyadari ada yang tidak beres dengan langit dan melihat ke atas lagi, yang mereka lihat hanyalah cahaya merah dan hijau yang hampir menutupi seluruh langit. Sudut mulut Sangguan Tianyu berkedut saat dia hampir tertawa terbahak-bahak. Sangguan Tianyang yang berada di sampingnya bergumam pada dirinya sendiri secara alami, Huh, aku sudah lama mengenal Zhou Weiking. Aku sudah terinfeksi olehnya. Zhou Weiking yang telah berubah menjadi dewa iblis di kejauhan gemetar. Dia berpikir, siapa yang berbicara buruk tentang saya lagi. Jika dia tahu apakah itu gurunya atau Sangguan Bersaudara, mereka semua akan menyalahkannya setiap kali mereka menggunakan trik berbahaya mereka, siapa yang tahu ekspresi seperti apa yang dia miliki. Merah dan hijau, kedua lampu akhirnya bertabrakan satu sama lain. Dua bola cahaya besar meledak dengan cahaya yang sangat menakutkan, dan fluktuasi energi yang mengerikan meledak ke segala arah pada saat yang bersamaan. Lampu hijau jelas menunjukkan keunggulannya saat mereka bertabrakan. Lampu hijau menyala dan dengan sengaja bergerak ke atas sedikit. Baru setelah itu mencegah akibat tabrakan mengenai gunung salju surgawi di bawah. Namun, itu hanya bergerak ke atas sedikit. Adapun Huang Xingyun dan Yun Ruoyun yang hampir berada di depan mereka, mereka tidak seberuntung itu. Kemampuan Sangguan Tianyang untuk memahami waktu yang tepat benar-benar luar biasa. Saat tubuh mereka naik ke titik tertinggi, saat itulah bola lampu merah dan hijau bertabrakan. Apalagi pasangan itu juga dikirim ke pusat tabrakan. Raungan yang tak tertandingi sepertinya terdengar oleh seluruh daratan tanpa batas. Di langit, sebuah lubang hitam besar muncul dari udara tipis di atas pusat tabrakan. Diameter lubang hitam itu sebenarnya selebar puluhan ribu meter. Deforing power yang sangat besar dengan gila-gilaan menyerap semua energi kekerasan. Huang Xingyun dan istrinya seperti dua burung kecil yang tiba-tiba ditampar dari langit. Mereka dibanting dengan kecepatan 10 kali lebih cepat daripada saat mereka bangkit. Keduanya bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka memuntahkan setegup darah. Iya, mereka berdua adalah pembangkit tenaga tingkat dewa surgawi tingkat atas. Namun, mereka telah menggunakan banyak energi surgawi dalam formasi besar infinitum hamparan surgawi. Apalagi dua orang yang bertabrakan di langit itu memiliki basis kultivasi yang jauh lebih kuat dari mereka. Mereka juga mengumpulkan energi mereka. Energi di pusat tabrakan tersebut sangat keras. Bahkan dewa kehancuran dan dewa iblis telah melarikan diri. Namun, mereka telah menabrak mereka. Akan aneh jika mereka bisa lolos begitu saja. Pusaran air putih yang dibentuk oleh formasi besar infinitum hamparan surgawi seperti mulut besar yang menertawakan mereka. Itu menelan tubuh mereka sekali lagi. Kali ini, formasi besar infinitum hamparan surgawi sepenuhnya diaktifkan tanpa reservasi. Tidak peduli seberapa lemah serangannya, itu masih merupakan kekuatan penuh dari 108 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi. Jika Huang Xingyun dan istrinya tetap dalam formasi, mereka mungkin bisa bertahan lama. Namun, berapa lama mereka bisa bertahan sejak mereka terluka parah? Pada saat yang sama ketika Huang Xingyun dan istrinya jatuh, dua sosok besar juga terlempar ke udara. Mereka adalah Hui Yao dan Duo Si. Namun, mereka tidak terbang terlalu jauh. Dua lampu hijau terang telah ditembakkan dan melilit tubuh mereka, menarik mereka ke belakang. Sosok Dewi Alam muncul kembali di udara. Lubang hitam besar yang perlahan menutup di atas kepalanya sepertinya tidak mempengaruhinya sama sekali. Kilau hijau mengelilingi tubuh permaisuri elf, membuatnya tampak lebih suci. Dua belas tetua elf juga muncul dari udara tipis di sampingnya. Bersama-sama, mereka mendukung alam divine territory dan dengan mudah mengisolasi lubang hitam di langit. Kedua naga raksasa itu masih merontah. Namun, kekuatan perjuangan mereka jelas jauh lebih lemah. Cahaya hijau tua yang dilepaskan dari tongkat Dewi Alam langsung menarik mereka kembali. Jelas bahwa mereka telah kehilangan kemampuan untuk melawan. Pertempuran antara suku elf dan dua naga raksasa akhirnya berakhir. Dari awal pertempuran hingga sekarang, belum terlalu lama. Namun, itu sangat intens. Perbandingan kelebihan dan kekurangan kedua belah pihak terus berubah. Beberapa saat yang lalu, neraka merah darah dan lembah cinta berada di atas angin. Namun, pada saat berikutnya, tiga dari lima medan perang mengalami kemunduran besar. Jika Shen mau dikalahkan oleh Long Xia, itu tidak cukup untuk mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Lagi pula, Long Xia juga menghabiskan banyak energi. Namun, sekarang naga raksasa telah kalah dari suku elf. Suku elf dapat membebaskan tangan mereka dan itu cukup untuk membalikkan keadaan. Selain itu, Huang Xingyun dan istrinya yang juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi pasti tidak akan berada dalam posisi yang baik jika mereka jatuh ke dalam formasi besar infinitum hamparan Surgawi. Dapat dikatakan bahwa hasil dari pertempuran hari ini sudah jelas. Saat Fen Tian dan Zhou Weiqing mundur bersama, hati mereka masih dipenuhi harapan. Dia tidak menyangka Huyao dan Duo Si mengalahkan permaisuri elf dan pembangkit tenaga listrik dari suku elf. Dia hanya berharap kedua belah pihak akan menderita. Baginya, ancaman terbesar adalah suku elf. Ini karena penampilan mereka sendiri merupakan faktor yang tidak diketahui. Pada saat yang sama ketika dia mundur, Huang Xingyun dan Yun Ruoyu terlempar ke udara. Bahkan jika Fen Tian ingin menyelamatkan mereka, dia tidak bisa melakukannya. Selain itu, dia bukan orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Jika dia mendekati mereka di bawah tabrakan yang begitu mengerikan, dia juga tidak akan merasa baik. Melihat bahwa situasi yang awalnya menguntungkan telah berubah menjadi lebih buruk, mata dewa kehancuran yang diubah oleh Fen Tian menjadi lebih suram. Dari lima medan perang, dua di antaranya telah menentukan hasil sementara yang terakhir tanpa ketegangan. Baginya, hampir tidak ada harapan. Permaisuri elf melambaikan tangan kanannya dan terbang kekejauhan di bawah perlindungan tetua suku elf. Meskipun kedua naga raksasa itu ditahan untuk sementara, tidak mudah untuk sepenuhnya mengendalikan mereka. Oleh karena itu, dia tidak bisa ikut campur dalam pertempuran Zhou Wei Qing untuk saat ini. Namun, jelas bahwa itu hanya masalah waktu. Bab 858 Dewa iblis dan dewa kehancuran di udara tampaknya jauh lebih kesepian saat ini. Namun, jika neraka merah darah dan lembah cinta masih memiliki peluang, itu akan terjadi dalam pertempuran antara Zhou Wei Qing dan Fen Tian. Fen Tian hanya bisa mengalahkan Zhou Wei Qing dalam pertandingan ini dan mengalahkan Zhou Wei Qing sebelum Permaisuri elf menghabisi kedua naga raksasa itu. Hanya dengan begitu mereka memiliki kesempatan untuk melanjutkan pertempuran. Untungnya, keuntungan Blood Red Hell dan Love Valley adalah sebagian besar pembangkit tenaga leluhur yang mereka bangkitkan tidak memiliki kesadaran diri. Oleh karena itu, meskipun pertempuran sudah sangat tidak memuntungkan bagi mereka, pembangkit tenaga listrik itu masih bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Dewa Iblis menatap Dewa Kehancuran dengan tenang. Suara tenang Zhou Wei Qing bergema di udara, Fen Tian, menyerah. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Suara dingin Fen Tian dipenuhi dengan permusuhan yang kuat, hasilnya belum diputuskan. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa aku tidak punya kesempatan lagi? Zhou Wei Qing, Anda meremehkan neraka merah darah. Huang Xing Yun mungkin tidak berguna, tapi aku, Fen Tian, ditakdirkan untuk menjadi penguasa dunia ini. Zhou Wei Qing berkata dengan suara yang dalam, Fen Tian, apakah kamu masih keras kepala saat ini? Saya tidak bisa memahaminya. Apakah kekuatan benar-benar penting? Dengan status transcendent neraka merah darah sebagai tanah suci, jangan bilang kau tidak menjalani kehidupan yang nyaman. Fen Tian berkata dengan tenang, Zhou Wei Qing, kamu masih muda. Kamu tidak akan mengerti. Di dunia ini, Anda akan memerintah atau diperintah oleh orang lain. Menurut Anda, apa turnamen akbar itu? Juara Grand Tournament sebenarnya adalah penguasa dunia ini. Hak apa yang dimiliki Kekaisaran Song Tian untuk menempati tanah paling subur di daratan? Jika bukan karena fakta bahwa Istana Hamparan Surga telah menjadi juara turnamen besar selama beberapa tahun berturut-turut, menurut Anda apakah ada negara yang mau tunduk kepada mereka? Karena Istana Hamparan Surga dapat melakukannya, mengapa neraka merah darah tidak dapat melakukannya? Kekuasaan adalah keinginan, keinginan tertinggi. Menguasai dunia ini adalah impian seumur hidup saya. Cahaya terang melintas di mata jahat Dewa Iblis. Zhou Wei Qing berkata tanpa daya, jika itu masalahnya, kami tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Mari tentukan pemenang melalui kekuatan. Belum lagi Anda mungkin tidak dapat mengalahkan saya, bahkan jika Anda dapat mengalahkan saya, pemenang terakhir dari pertempuran hari ini bukanlah Anda. Dewa Kehancuran menggelengkan kepalanya. Zhou Wei Qing, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Anda meremehkan saya. Jika saya tidak memiliki keyakinan mutlak, saya tidak akan datang ke sini hari ini. 10 tahun persiapan, atau mungkin 20 tahun persiapan, semuanya untuk saat ini. Kehancuran akan selalu menjadi kehancuran. Bagaimana kekuatan ciptaan Anda menghentikan langkah kaki saya? Biarkan saya menunjukkan kepada Anda apa sebenarnya kekuatan penghancur itu. Saat dia berbicara, Dewa Penghancur perlahan mengangkat tangannya, dan pedang berat di tangannya menghilang ke dalam kehampaan. Dia menangkupkan tangannya di atas jantungnya. Hmm. Untuk beberapa alasan, Zhou Wei Qing tiba-tiba memiliki perasaan tidak enak di hatinya, dan menatap Fen Tian dengan sangat waspada. Zhou Wei Qing sebenarnya sangat tertekan sekarang. Awalnya, dia berpikir bahwa karena basis kultifasinya telah dinaikkan ke tingkat maksimum tingkat Kaisar Surgawi, dia hanya selangkah lagi dari tingkat Dewa Surgawi. Dia seharusnya bisa mengaktifkan pedang Dewa Iblis untuk dirinya sendiri. Namun, dia telah mencoba beberapa kali sekarang, tetapi dia masih tidak bisa melepaskan pedang Dewa Iblis. Sebelumnya, dia telah menggunakan pedang Dewa Iblis untuk mengalahkan Permaisuri Elf dan 12 Tetua Elf. Meskipun mereka tidak sekuat sekarang, itu masih Dewa Surgawi dan 12 Pusat Kekuatan Kaisar Surgawi. Jika Zhou Wei Qing dapat menggunakan pedang Dewa Iblis lagi, dia 70% yakin bahwa dia dapat membunuh Fen Tian. Aura Abu-Abu menyebar dari tubuh Dewa Iblis, dan kaki kanannya menendang dengan kecepatan kilat. Bila cahaya Abu-Abu menerobos udara dan meledak ke arah Dewa Kehancuran, Zhou Wei Qing sedang memuji air karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Fen Tian saat ini. Dewa Penghancur melihat serangan Dewa Iblis, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Seolah-olah dia tidak melihat gerakan Demon God sama sekali. Pada saat ini, pola kepiting hitam di dada Dewa Penghancur menyala. Itu berubah dari hitam menjadi umu cerah, dan lingkaran umu menyilaukan menyebar dari sana. Berdengung. Adegan aneh muncul. Bila cahaya Abu-Abu yang ditendang oleh Dewa Iblis baru saja datang dalam jarak 100 meter dari tubuh Dewa Penghancur ketika diam-diam berubah menjadi kehampaan. Itu bahkan tidak menimbulkan riak energi. Apa yang sedang terjadi? Indra Zhou Wei Qing sangat tajam sehingga dia segera menyadari bahwa energi Dewa Penghancur telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Energi Penghancur yang sudah kuat sekarang sangat kental. Seolah-olah semua energi penghancur telah mengalami mutasi saat ini. Di setiap area tersempit, Power of Destruction bergetar dengan kecepatan yang mengerikan, yang membuat Power of Destruction semakin tirani. Selain itu, Destruction energi mengembun dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Rasanya Dewa Penghancur benar-benar berubah menjadi lubang hitam. Feng Tian sudah berada di level maksimum dari pusat kekuatan Kaisar Surgawi, tetapi Dewa Penghancur yang telah dia ubah masih terus berevolusi. Bagaimana dia melakukannya? Hati Zhou Weiking dipenuhi dengan pertanyaan, tapi dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dewa Iblis membuka lengannya di kedua sisi tubuhnya dan mengguncang seluruh tubuhnya. Bola cahaya abu-abu yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari tubuh Dewa Iblis. Setiap bola cahaya abu-abu mengandung energi dari berbagai atribut. Ini adalah petir Dewa Iblis kegelapan, tapi itu bukan petir Dewa Iblis kegelapan yang asli. Setelah memanggil Dewa Iblis, Zhou Weiking menggunakan semua atributnya. Dengan bantuan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi, dia menggabungkan enam atributnya untuk membentuk versi baru dari petir Dewa Iblis kegelapan. Dapat dikatakan bahwa salah satu dari bola petir Dewa Iblis kegelapan sudah cukup untuk mengejutkan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi. Bisa dibayangkan kekuatan ribuan dari mereka muncul pada saat bersamaan. Petir Dewa Iblis kegelapan yang menakutkan langsung menyebar ke udara dan menembak ke arah Dewa Penghancur seperti meteor yang mengejar bulan. Namun, Zhou Weiking mengendalikan Dewa Iblis dan tidak bergerak. Ini karena Dewa Penghancur yang melayang di udara terus meningkatkan ancaman yang dia rasakan. Seolah-olah dia akan dibunuh jika dia mendekati Dewa Penghancur. Kali ini, akhirnya ada raungan. Di udara, seolah-olah ada petir yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Guntur bergulir menerangi langit, waktu, ruang, kegelapan, angin, guntur, dan kejahatan. Aura dari enam atribut berpotongan dan meledak, membentuk gerakan yang bergerak. Itu juga merupakan gerakan kehancuran. Zhou Weiking sangat yakin bahwa di bawah serangan seperti itu, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi biasa akan terluka parah. Namun, tujuannya saat ini hanya untuk mengganggu apa yang sedang dilakukan, Fentian. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebabkan ruang terdistorsi dengan hebat. Zhou Weiking tidak bisa lagi melihat penampilan Dewa Kehancuran dengan jelas. Namun, di luar dugaan, dia masih bisa melihat cahaya berbentuk kepiting berwarna ungu terang. Tidak ada gunanya, Zhou Weiking. Karena kamu telah memaksaku melakukan langkah ini, kalian semua akan mati. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi yang masih hidup kecuali aku. Suara Fentian sepertinya telah berubah. Itu diisi dengan kedalaman yang tak terlukiskan. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi jurang maut. Fluktuasi energi kekerasan berangsur-angsur menjadi tenang. Di udara, Dewa Penghancur masih mengambang di udara. Namun, cahaya berbentuk kepiting berwarna umu cerah yang awalnya bermerek di dadanya terbang keluar dan melayang di depan Fentian. Tubuh Dewa Kehancuran sudah cukup besar. Namun, ketika cahaya umu terang menyebar, itu tiga kali lebih besar dari Dewa Penghancur. Saat ini, warnanya tidak lagi umu cerah sepenuhnya. Sebaliknya, itu gelap gulita di tengah seperti lubang hitam. Namun, itu dikelilingi oleh lingkaran cahaya berkabut umu terang. Energi Penghancur Yang Murni Zou Wei King terkejut. Ini karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kemurnian energi penghancur yang dipancarkan dari bayangan kepiting raksasa telah melampaui energi Sein Nebula miliknya. Dengan kata lain, sejak dia mendapatkan Sein Energy, Ini adalah pertama kalinya dia menemukan Destruction Energy yang lebih murni dari Sein Energinya. Fentian benar-benar memiliki trik seperti itu di lengan bajunya. Pada saat ini, Dewa Penghancur melakukan sesuatu yang membingungkan Zou Wei King. Dia benar-benar berlutut di udara dengan kedua lututnya. Dia berlutut di depan kepiting raksasa di depannya. Tuan Besar, tolong beri saya kekuatan. Suara hormat Fentian bergema di udara. Pada saat yang sama, cahaya umu berkabut menyelimuti tubuh Dewa Penghancur. Zou Wei King hendak menyerang lagi ketika suara Elven Empress terdengar di dalam hatinya. Tidak ada gunanya. Dia mengaktifkan energi Neterward. Meskipun saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Namun, pada saat ini, energi di sekitar tubuh Dewa Penghancur setara dengan Neterward. Zou Wei King terkejut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya khawatir energi dunia bawah tidak lagi terbatas pada tingkat Dewa Surgawi. Bagaimana kita akan menghadapinya? Permaisuri Elf berkata, Anda dapat yakin. Paling-paling, dia hanya dapat meminjam energi dunia bawah untuk sementara. Dia tidak dapat secara langsung mengendalikan energi dunia bawah untuk menyerang. Ini seperti bagaimana Anda menangkap proyeksi Dewa Iblis tetapi bukan Dewa Iblis yang asli. Jika saya tidak salah, dia pasti meminjam energi Neterward untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Basis kultivasinya harus bisa mencapai level yang lebih tinggi dalam beberapa saat. Namun, saya tidak bisa mengatakan sejauh mana dia akan dapat meningkat. Namun, karena dia hanya pelayan di akhirat, basis kultivasinya tidak bisa dibandingkan dengan akhirat. Selain itu, Neterward sangat rakus. Fen Tian pasti telah membayar banyak untuk meminjam kekuatannya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu. Hanya ketika lapisan luar energi Neterward menghilang, serangan Anda akan efektif. Anda harus memanfaatkan waktu ini untuk meningkatkan basis kultivasi Anda sendiri. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Bab 859 Zou Wei Qing mengerutkan kening. Sejauh mana dia bisa meningkat. Permaisuri Elf berkata, Meskipun basis kultivasi Fen Tian tidak mungkin dinaikkan ke tingkat yang sama dengan Tuan Neter, energi penghancurnya pasti akan menjadi lebih murni. Satu-satunya hal yang benar-benar dapat menahan energi penghancur adalah energi suci Anda. Jadi, Anda harus membuat energi suci Anda sendiri lebih murni daripada energi penghancurnya. Kalau tidak, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Jangan khawatir, saya akan membantu Anda. Saya percaya bahwa pemenang terakhir tetaplah kita. Setelah mendengarkan kata-kata permaisuri Elf, hati Zou Wei Qing sedikit tenang. Saat cahaya berkedip, Astral Divine Territory muncul lagi dan melayang di atas kepala Dewa Iblis. Cahaya bintang yang menyilaukan menyinari Dewa Iblis, yang awalnya dipenuhi dengan aura jahat, hingga terlihat sedikit sakral. Ah, raungan melengking tiba-tiba datang dari arah Dewa Kehancuran. Di tengah cahaya hitam keungguan, tubuh Dewa Kehancuran tiba-tiba menjadi terdistorsi. Setelah itu, tubuhnya yang besar bergetar hebat. Sebuah tangan besar muncul di kehampaan, dan kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba meletus di udara. Apa yang Feng Tian coba lakukan? Zou Wei Qing, yang hendak bergerak, terkejut. Dia paling khawatir Feng Tian akan menggunakan kondisinya saat ini untuk menyerang orang-orang dari sekte Peerless. Bagaimanapun, mereka semua adalah teman dan keluarganya. Namun, kekhawatiran Zou Wei Qing tidak diperlukan. Di bawahnya, 10 sosok terangkat ke udara pada saat yang sama di bawah kekuatan hisap yang sangat besar. Namun, mereka bukan milik sekte Peerless, Gunung Salju Surgawi, atau Istana Hamparan Surga. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik dari Blood Red Hell. Di antara 10 pembangkit tenaga neraka merah darah, 6 di antaranya tidak memiliki kesadaran. Mereka hanya memiliki insting bertarung sementara 4 lainnya sadar. Ketika mereka naik ke udara, lapisan cahaya umut tua muncul di sekitar tubuh mereka. Namun, dibandingkan dengan dewa kehancuran, cahaya di sekitar tubuh mereka jauh lebih redup. Apa yang Feng Tian coba lakukan? Mata Zou Wei Qing menyipit. Dia menyadari bahwa pembangkit tenaga neraka merah darah yang tersedot ke udara juga terkejut. Jelas bahwa ini tidak direncanakan oleh Feng Tian. Detik berikutnya, Zou Wei Qing melihat gawang Feng Tian. Serangkaian suara aneh bisa terdengar. Ketika pembangkit tenaga neraka merah darah terbang ke dalam cahaya ungu yang mengelilingi dewa kehancuran, mereka meledak menjadi awan kabut darah. Pada saat yang sama, ramuan surgawi mereka juga meledak, berubah menjadi awan cahaya hitam keunguan yang menyatu menjadi bola cahaya raksasa. Tubuh dewa kehancuran juga menjadi lebih redup karena integrasi cahaya. Hanya telapak tangan besar yang terus menyerap cahaya. Dia mencoba untuk menyerap para ahli dengan atribut kehancuran ke dalam tubuhnya. Siapa yang mengira bahwa Feng Tian benar-benar melakukan gerakan yang begitu kejam? Tidak heran dia menunggu sampai sekarang untuk menggunakannya. Dalam situasi di mana dia tidak punya pilihan lain, dia membuat pilihan seperti itu. Setelah menyerap energi penghancuran dari pembangkit tenaga raja surgawi dan diatasnya, kekuatannya pasti akan meningkat. Tubuh dewa iblis juga menyala saat ini. Seperti yang dikatakan permaisuri elf, Zhou Wei Qing tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika dia benar-benar membiarkan Feng Tian menyelesaikan fusi, siapa lagi yang bisa menghentikannya? Bola cahaya bercampur dengan cahaya platinum dan emas berputar di sekitar dada dewa jahat, dan cahaya alam astral divine di atas kepalanya langsung menjadi semakin terang. Nebula besar yang dibentuk oleh puluhan juta cahaya bintang berputar dengan hebat. Cahaya menyilaukan menyinari tubuh dewa iblis dengan sangat jelas. Tangan dewa iblis terentang di kedua sisi tubuhnya dan membuat gerakan menghisap dengan kedua tangan. Setelah itu, bola cahaya menyala di bawah dan terbang menuju dewa jahat. Neraka merah darah dan pusat kekuatan lembah cinta sekarang dalam keadaan kacau. Feng Tian terus menyerap mereka di langit. Dalam sekejap mata, puluhan orang telah berubah menjadi kabut darah dan menghilang ke dalam kehampaan. Mereka tidak mati di tangan musuh, tapi di tangan rakyatnya sendiri. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak panik? Di antara mereka, Blood Red Hell dan Love Valley Power Houses yang bertugas mengendalikan Power Houses yang kehilangan kesadaran untuk bertarung mengendalikan leluhur mereka untuk naik ke langit. Mereka pertama kali diserap oleh Feng Tian. Namun, tangan dewa kehancuran seperti iblis yang paling rakus dan menakutkan. Itu tidak ada niat untuk berhenti. Awalnya, kedua belah pihak sudah berimbang di medan perang. Kemunculan tiba-tiba dari situasi ini menyebabkan moral Blood Red Hell dan Love Valley menjadi sangat terganggu. Bagaimana Sue Ao, Tian, Sangguan Sue Er, Dongfang Hanyu, dan yang lainnya melepaskan kesempatan seperti itu? Mereka pertama kali menguji air. Setelah kekuatan penyerapan tangan dewa penghancur di langit tidak efektif melawan mereka, mereka segera meluncurkan serangan balik skala penuh. Untuk sesaat, neraka merah darah dan lembah cinta dikalahkan. Pada awalnya, mereka hampir tidak bisa menolak untuk sementara waktu. Namun, setelah tangan dewa penghancur menyerap mereka satu demi satu, mereka akhirnya tidak tahan lagi. Mereka segera berubah menjadi burung dan melarikan diri ke segala arah. Masing-masing naik ke langit dan ingin melarikan diri. Namun, mereka melupakan satu hal. Gunung Salju Surgawi sudah diselimuti wilayah ilahi kehancuran. Jika Ventian tidak ingin mereka pergi, apakah mereka bisa? Seluruh medan perang menjadi kacau. Meski langit tenang, bahaya yang bisa muncul kapan saja dalam ketenangan ini bahkan lebih mengerikan. Di pihak Ventian, dia terus-menerus menggabungkan bawahannya yang diserap olehnya. Di sisi lain, Dewa Iblis di sisi Zhou Wei King melakukan hal serupa. Namun, dia tidak membunuh orang. Sebaliknya, dia menyerap pil inti surgawi dan melemparkannya ke wilayah ilahi astral. Itu benar. Itu adalah umpan balik astral. Sebelumnya, Zhou Wei King telah membunuh beberapa pembangkit tenaga lawan. Jumlah pembangkit tenaga listrik yang tewas di medan perang juga cukup tinggi. Ventian harus menyerap tubuh yang hidup. Zhou Wei King hanya perlu menyerap Nucleus Kor. Untuk sesaat, Dewa Iblis dan Dewa Kehancuran bermandikan cahaya yang berbeda pada saat bersamaan. Cahaya penciptaan dan kehancuran bersinar selaras, terus-menerus mekar menjadi cahaya yang menyilaukan di langit. Wei King, tangkap, enam ultimate Heavenly God Long Sia mengayunkan tangan kanannya. Sinar cahaya terbang langsung ke langit. Itu adalah Shen Moe yang telah dia bunuh sebelumnya. Sebelum datang ke sini, Zhou Wei King telah menginstruksikan pembangkit tenaga listrik di sisinya bahwa mereka harus merebut pil inti surgawi setelah membunuh musuh dan memberikannya kepadanya bila perlu. Dia sekarang berada di level maksimum dari Heavenly Emperor Tier. Namun, tidak mudah baginya untuk menerobos ke tingkat Dewa Surgawi bahkan jika dia memiliki Sane Energy. Namun, selama dia bisa mendapatkan pil inti surgawi yang cukup untuk umpan balik bintang, peluang terobosan secara alami akan jauh lebih tinggi. Keuntungan terbesar yang diberikan Sane Energy kepadanya adalah dia tidak perlu khawatir tentang serangan balik atau ketidakstabilan yayasannya. Saat Gunung Salju Surgawi berada dalam kekacauan, Zhou Wei King dan Fentian mengumpulkan kekuatan mereka di udara. Tiba-tiba, fluktuasi energi yang dahsyat muncul di formasi besar infinitum hamparan surgawi. Awan asap putih yang semula melamun menghilang hampir seketika. Lebih dari 100 sosok tersebar ke segala arah seperti peri yang menyebarkan bunga, menembak ke segala arah dengan kecepatan secepat mungkin. Kakak Sue, ayo pergi. Suara sangguan Tianyang meledak di udara. Fluktuasi energi yang awalnya keras meledak bahkan lebih karena penyebaran awan. Huang Xingyun dan Yun Ruoyu berdiri dengan tenang di puncak gunung Salju Surgawi. Keduanya berpegangan tangan dan tatapan mereka tenang. Namun, cahaya umu terang perlahan menyebar dari dada mereka. Sue Ao, Tian langsung menoleh saat mendengar suara sangguan Tianyang. Ketika dia melihat situasinya, dia tidak bisa tidak terkejut. Dia menarik Tianer dengan tangan kanannya dan langsung kabur jauh. Mereka akan menghancurkan diri sendiri. Ya, Huang Xingyun dan Yun Ruoyu akan menghancurkan diri sendiri. Mereka terjebak oleh formasi besar infinitum hamparan Surgawi dan tidak berdaya. Apalagi saat mereka terluka para akibat benturan antara suku elf dan kedua naga raksasa itu, mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Blackfin Dragon berlari lebih cepat dari Sue Ao Tian sambil membawa Dongfang Hanyu. Ketika formasi besar infinitum hamparan Surgawi runtuh, mereka segera melompat keluar. Sangguan Bing Er, sebaliknya, memegangi kedua saudara perempuannya dengan kedua tangannya. Wings of the Wind God miliknya diaktifkan sepenuhnya. Kecepatannya tidak jauh lebih lambat dari Blackfin Dragon. Secara alami, enam dewa Surgawi tertinggi Longsiah hanya bisa menjaga orang-orang dari sekte Peerless. Dia dengan cepat melarikan diri jauh juga. Pusat kekuatan gunung salju Surgawi juga menunjukkan kemampuan luar biasa mereka. Mereka berharap orang tua mereka memberi mereka dua kaki lagi agar mereka bisa berlari secepat mungkin. Tepat ketika semua orang berlari ke segala arah seolah-olah mereka telah bertemu dengan dewa wabah, kedua orang yang berdiri bergandengan tangan perlahan berbalik dan saling berhadapan. Sing Yun, kenapa kamu melakukan ini? Yun Ruoyu menatap suaminya dengan sedih. Tangan kanannya dengan lembut membelai wajah Huang Sing Yun. Baru saja, dia mengambil inisiatif untuk meledakan inti-inti Surgawi. Itu semua untuk memberi suaminya kesempatan untuk hidup. Gadis bodoh, Anda dan saya telah menjadi suami dan istri selama hampir seratus tahun dan kami tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Tidak peduli seberapa ambisius saya, tidak peduli seberapa besar keinginan saya untuk menguasai dunia ini, apa gunanya semua ini jika Anda tidak berada di sisi saya? Huang Sing Yun memegang tangan istrinya yang sedang membelai wajahnya. Pada saat ini, mata guru lembah cinta tidak lagi seram dan kejam. Hanya ada cinta tanpa akhir untuk istrinya. Jika saya tidak bisa hidup dengan ledakan, maka saya akan mati dengan ledakan. Ruoyu, saat kita di bawah tanah, kita akan tetap bersama. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku masih hanya menginginkanmu. Yun Ruoyu perlahan menutup matanya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi yang meletus dari inti-inti Surgawi di tubuhnya akan lepas kendali. Jika mereka benar-benar ingin membunuh musuh mereka, mereka seharusnya tidak berhenti sejenak. Namun, pada saat ini, hati mereka dipenuhi dengan kengganan. Itu bukanlah kengganan untuk berpisah dengan kehidupan mereka atau dunia ini, tetapi kengganan untuk berpisah satu sama lain. Mereka ingin saling memandang beberapa kali lagi. Meskipun mereka telah bersama selama 100 tahun, mereka masih belum merasa cukup satu sama lain saat ini. Akan lebih baik bahkan jika mereka bisa membekaskan wajah satu sama lain di hati mereka beberapa kali lagi. Gunung Sallu Surgawi hampir dikosongkan dalam sekejap. Semua orang melarikan diri jauh saat Huang Sing Yun dan Yun Ruoyu mencoba yang terbaik untuk menahan energi yang akan meledak di tubuh mereka. Di sini, mereka hanya bisa saling memandang dengan penuh kasih sayang. Ini adalah akhir dari cinta mereka, tetapi siapa yang dapat mengatakan bahwa ini bukanlah awal. Bab 860 Ruoyu, apakah kamu menyesal mengambil jalan ini bersamaku? Mata Huang Sing Yun mengungkapkan sedikit rasa bersalah. Dari awal hingga akhir, ambisinya lah yang memimpin segalanya. Kamu dan aku adalah satu. Mengapa kamu harus bertanya padaku? Yun Ruoyu tersenyum lembut. Senyumnya begitu biasa. Huang Sing Yun tersenyum? Ruoyu, aku ingin menciummu. Oke. Yun Ruoyu juga tersenyum. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan meletakkan bibir merahnya di bibirnya saat dia bergumam. Aku masih ingat pertama kali kamu menciumku. Aku mencintaimu, Sing Yun. Aku pun mencintaimu. Huang Sing Yun perlahan menundukkan kepalanya. Air mata sebening kristal mengalir tak terkendali dari mata Saint Landlord. Ya, dia menyesalinya. Dia menyesali kebodohannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dibandingkan dengan istrinya, apa arti kekuatan dan ambisi. Saat bibir mereka bersentuhan, mereka sekali lagi merasakan kehangatan dan nafas satu sama lain, serta keengganan mereka untuk berpisah. Ledakan. Halo terdistorsi yang sangat menakutkan dilepaskan di gunung salju surgawi bersama dengan raungan menakutkan yang seolah-olah seluruh daratan akan hancur. Ini adalah akhir dari sebuah ambisi. Pada saat yang sama, itu juga merupakan akhir dari cinta abadi. Mungkin ambisi Huang Sing Yun dan Yun Ruoyu telah membunuh banyak orang. Mereka adalah iblis yang mempengaruhi seluruh daratan tanpa batas. Namun, ini tidak mempengaruhi cinta abadi mereka satu sama lain. Dalam aspek ini, bahkan Zhou Wei Qing akan merasa malu jika dibandingkan dengan mereka. Ruang di sekitarnya terdistorsi. Seluruh gunung salju surgawi juga terdistorsi. Di tengah distorsi, puncak gunung raksasa yang tingginya ribuan meter diam-diam hancur. Tidak ada ledakan, juga tidak ada gemuruh berikutnya. Puncak gunung raksasa secara bertahap hancur dalam cahaya yang terdistorsi dan berubah menjadi kehampaan. Tepat sebelum ledakan singkat ini, semua pembangkit tenaga listrik di gunung salju surgawi yang masih hidup berada setidaknya 100 mil jauhnya. Meski begitu, mereka masih merasakan kekuatan dorongan yang sangat besar mendorong mereka sejauh 100 mil. Jika bukan karena kengganan Huang Xing Yun dan istrinya untuk berpisah, penghancuran diri dari dua pembangkit tenaga tingkat dewa surgawi tingkat lanjut akan membunuh setidaknya setengah dari pembangkit tenaga listrik di gunung salju surgawi. Kesedihan, diam. Namun, ada juga orang yang mendapat manfaat darinya. Ketika Fen Tian memuja Netter Lord, fungsi dari Destruction Divine Territory miliknya telah berubah. Itu bisa mengikat dan memenjarakan semua orang yang memiliki energi penghancur. Oleh karena itu, orang-orang dari Gunung Salju Surgawi, Istana Hamparan Surga, dan Sekte Pirles dapat melarikan diri. Namun, orang-orang dari Lembah Cinta dan Raka Merah Darah tidak bisa. Fen Tian, yang telah berubah menjadi dewa kehancuran, mencoba yang terbaik untuk menyerap pembangkit tenaga listrik dari dua tanah suci besar ke udara dalam waktu singkat sebelum penghancuran diri. Meski begitu, hampir setengah dari mereka tewas dalam ledakan yang mengerikan itu. Mereka yang tersedot ke udara oleh Fen Tian secara alami akan dihancurkan dan menyatu menjadi bola cahaya hitam kemuannya. Adapun para ahli dari dua tanah suci yang telah jatuh di puncak gunung dan mati bersama dengan Gunung Salju Surgawi, mereka menyumbangkan pil Surgawi mereka, yang terbang langsung ke langit dan memasuki alam astral divine untuk berubah menjadi kekuatan umpan balik. Gunung Salju Surgawi telah menghilang. Gunung Salju Surgawi yang mengjulang tinggi telah menghilang di tengah pertempuran yang mengejutkan ini. Saat ini, hati Sue Aotian dipenuhi dengan kepahitan. Ketika dia melihat begitu banyak pembangkit tenaga tingkat Dewa Surgawi muncul, dia sudah meramalkan bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Namun, ketika dia melihat tanah suci yang telah ada selama ribuan tahun menghilang begitu saja, orang bisa membayangkan rasa sakit di hatinya. Pada titik ini, pertempuran sudah mendekati akhir. Dapat dikatakan bahwa Peerless Sec, Heaven's Expansive Palace, dan Heavenly Snow Mountain telah bergabung dan memperoleh kemenangan penuh. Bahkan Gunung Salju Surgawi yang telah menderita kerugian terbesar dalam hal tenaga kerja masih dalam jangkauan yang dapat diterima. Namun, Gunung Salju Surgawi tidak ada lagi. Adapun neraka merah darah dan lembah cinta, selain Fen Tian yang dengan panik meningkatkan energi penghancurannya, mereka telah sepenuhnya dimusnahkan. Orang harus tahu bahwa mereka telah mengerahkan semua kekuatan utama mereka untuk pertempuran ini. Dapat dikatakan bahwa kedua Great Saint Lance tidak ada lagi sejak saat ini dan seterusnya. Jika seseorang menemukan seseorang yang lebih menderita daripada Sue Aotian di antara yang hidup, itu adalah Fen Tian. Meskipun Fen Tian telah berubah menjadi Dewa Kehancuran, matanya masih dipenuhi kebencian saat dia diselimuti oleh bola cahaya hitam keunguan. Karena penghancuran diri Huang Xing Yun dan istrinya, hanya Dewa Iblis dan Dewa Penghancur yang tersisa di langit di atas Gunung Salju Surgawi. Mereka tinggi di langit dan tidak terpengaruh oleh penghancuran diri. Di sisi lain, pancaran di tubuh mereka semakin kuat dan kuat. Cahaya bintang yang menyilaukan di sekitar tubuh Zhou Wei Qing terus berubah. Warna asli platinum dan emas berangsur-angsur berubah. Cahaya bintang emas diam-diam menghilang bersama dengan Umpan Balik Bintang. Pada saat ini, hanya pancaran platinum yang tersisa di sekitar tubuh Zhou Wei Qing. Bahkan Astral Divine Territory di langit telah berubah menjadi cahaya menyilaukan yang sama. Jumlah total Umpan Balik Bintang kali ini terlalu besar. Umpan Balik Bintang dari pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi lebih dari semua Umpan Balik Bintang yang telah dilakukan Zhou Wei Qing di masa lalu. Apalagi, banyak sekali pembangkit tenaga listrik yang tewas di pertempuran sebelumnya. Selain Huang Xing Yun dan istrinya yang telah menghancurkan pil inti Surgawi mereka sendiri, sebagian besar pil inti Surgawi pembangkit tenaga listrik mati lainnya semuanya dilemparkan ke Umpan Balik Bintang. Aliran energi Sein penciptaan murni bergabung ke dalam tubuhnya. Namun, Zhou Wei Qing merasa sangat aneh. Dia tidak merasakan perasaan bengkak yang dia miliki ketika dia akan menerobos di masa lalu. Pada saat ini, dia hanya merasakan hembusan udara bersih yang keluar dari tubuhnya. Itu adalah proses sublimasi yang luar biasa. Seolah-olah dia melepaskan diri dari dunia asalnya dan memasuki dunia lain. Udara keruh terus-menerus dilucuti dari tubuhnya. Kotoran dalam Sein energi juga dibubarkan dengan kecepatan yang tak tertandingi. Retakan ruang kecil terus-menerus muncul di sekitar tubuh Zhou Wei Qing. Jika di masa lalu, Zhou Wei Qing pasti akan berpikir bahwa ini adalah spatial crack yang disebabkan oleh fluktuasi energi yang intens. Namun, dia tidak berpikir demikian saat ini. Dia dapat dengan jelas merasakan ada ruang kecil di setiap celah. Ruang-ruang ini diciptakan oleh Sein energi yang memancar dari tubuhnya. Petunjuk pencerahan terus muncul di hati Zhou Wei Qing. Penciptaan, penciptaan, apakah ini kekuatan penciptaan? Di matanya, seolah-olah dia telah melihat semua yang terjadi sejak zaman kuno. Fragmen gambar yang kacau namun nyata yang tak terhitung jumlahnya terus berkelebat di benaknya. Pada saat ini, Dewa Iblis diam-diam runtuh. Hanya tubuh Zhou Wei Qing yang tersisa di udara. Seluruh tubuhnya disajikan dengan warna platinum yang aneh. Sepuluh jarinya terus bergerak dengan ritme yang teratur. Setiap kali dia bergerak, akan ada beberapa retakan kecil muncul di telapak tangannya. Pada saat yang sama, ada juga berbagai atribut. Di antaranya, atribut yang paling banyak muncul adalah Time, Evil, Divine, dan Spirit. Keempat atribut Sein pada zaman sekarang ini sebenarnya ada di sekitar tubuh Zhou Wei Qing, dan gema energi aneh di sekelilingnya semakin kuat dan kuat. Pada saat ini, Spatial Crack muncul di samping Zhou Wei Qing tanpa peringatan apapun. Sosok anggun maju selangkah. Tangannya yang adil mengulurkan tangan dan meraih tangan Zhou Wei Qing. Di sampingnya, ada juga empat lampu aneh yang bersinar. Itu adalah Tianer. Sein energi adalah sesuatu yang telah dikembangkan bersama oleh Zhou Wei Qing dan Tianer. Ketika Zhou Wei Qing hendak naik ke tingkat berikutnya dan meningkatkan Sein energi ke keadaan yang lebih murni, Sein energi secara otomatis merasakan kehadiran Tianer. Lagipula, itu diciptakan oleh Zhou Wei Qing dan Tianer. Jika bukan karena Tianer, bagaimana Sein energi Zhou Wei Qing bisa begitu sempurna? Cema. Zhou Wei Qing memegang tangan Tianer. Pada saat itu, Sein energi di tubuhnya melonjak keluar, menyelimuti tubuh Tianer. Apa yang membuat Zhou Wei Qing semakin penasaran adalah bahwa Sein energi di tubuh Tianer benar-benar menjadi semurni miliknya pada saat itu juga. Empat atribut Sein di sekitar mereka berdua langsung bergabung. Pada saat ini, seolah-olah mereka telah menjadi kembar siam. Tidak ada lagi perbedaan di antara mereka. Halo berwarna platinum semakin kuat dan kuat. Wilayah ilahi astral di atas kepala mereka juga terus berkembang. Starcrux Sein Uchleus Core di tubuh mereka juga mulai mengalami perubahan aneh. Lapisan lingkaran cahaya terkelupas dari Starcrux Sein Uchleus Core. Sein Uchleus Core asli sebenarnya secara bertahap berubah menjadi bentuk manusia dengan pengelupasan ini. Iya, bentuk manusia. Bentuk manusia yang persis sama dengan Zhou Wei Qing dan Tianer. Seluruh tubuhnya berwarna platinum. Di dada Zhou Wei Qing, sosok kecil yang persis sama dengannya duduk bersilah. Itu juga memiliki kehidupan. Kehidupan yang sepenuhnya terhubung dengan Zhou Wei Qing. Kehidupan yang diciptakan oleh Sein Energy. Inti-inti Sein God. Ini adalah Sein Uchleus Core yang diciptakan oleh evolusi Sein Uchleus Core. Saat Sein God Uchleus Core benar-benar terbentuk, kecemerlangan yang menyilaukan muncul dari tubuh Zhou Wei Qing dan Tianer. Bintik cahaya bintang yang awalnya ada di sekitar tubuh mereka menghilang. Masing-masing seperti bintang besar. Kecemerlangan yang menyilaukan menyebar dari dalam ke luar. Halo berwarna platinum yang kaya menerangi seluruh langit. Wilayah ilahi penghancur yang awalnya menyelimuti area itu menghilang hampir secara instan ketika bersentuhan dengan lapisan cahaya berwarna platinum ini. Hanya bola cahaya besar berwarna hitam keungguan yang masih melayang di udara. Namun, meski masih ada, lapisan halo energi yang kuat terus meningkat dari halo keungguan hitam. Pusat kekuatan dari Heaven's Expansive Palace, Peerless Sec, dan Heavenly Snow Mountain telah terbang kembali. Jarak beberapa ratus mil tidak ada artinya bagi mereka. Namun, saat ini, tidak ada yang berani mendekat. Semua orang bisa melihat bahwa pertempuran antara Zhou Wei Qing dan Fen Tian jelas lebih mengerikan daripada pertempuran antara Huang Xing Yun dan istrinya. Di tanah tempat gunung salju surgawi awalnya berada, ada sebuah gua besar dan dalam dengan diameter lebih dari 300 meter. Tidak ada yang tahu seberapa dalam gua itu karena orang tidak bisa melihat ujungnya. Namun, kedalamannya cukup untuk membuat siapapun merinding. Sue Aotian, Sangguan Tianyang, Sangguan Tianyu, Long Xia, Wu Yunyu, Dongfang Hanyu, dan teman dekat wanita Zhou Wei Qing berkumpul bersama dan menyaksikan pertempuran dengan cemas. Aku tidak percaya bahwa anak ini sebenarnya yang terkuat. Jika dia bisa mengalahkan Fen Tian dalam pertempuran ini, maka Saudara Sue, saya khawatir gelar Anda sebagai orang terkuat di dunia akan dialihkan kepadanya. Sangguan Tianyang menghela nafas dengan lembut. Terima kasih telah menonton!